Terima kasih Ibu Sulayah yang telah memberikan waktu kepada kami di sini untuk memandu atau memoderatori acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Kami saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wadidikir I, Bapak Prof. Wasis MSI yang telah meluangkan waktunya untuk membuka acara manuscript klinik pada hari kedua untuk dosen secara resmi Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua KPI Bukus KPI Bapak Selamat Sedawan BSD yang telah memberi arahan juga bagi kita semua Kemudian terima kasih kepada Bapak Ruli Caritas Pindera Prahmana yang pada hari ini hari kedua beliau akan membagikan best practice kepada kita semua mengenai teknik penulisan artikel ilmiah pada jurnal yang berikutasi Kemudian teknik memilih jurnal dan nanti akan ada review artikel Kemudian selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu dosen baik yang untuk selingkung pasca maupun Bapak Ibu dosen yang berasal dari fakultas yang lain yang pada hari ini memiliki waktu untuk join pada acara kita ini Baik Bapak Ibu sekalian sebelum acara dimulai izinkan saya untuk membacakan sisi singkat dari Bapak Ruli jadi Bapak Ruli nama lengkap beliau adalah Dr. Ruli Caritas Indera Prahmana NPT beliau dilahirkan di Medan pada tahun 1987 jadi masih sangat muda pada saat sekarang usia beliau masih 33 tahun tapi memiliki track record publish article yang terindeksi itu sangat banyak kemudian posisi beliau sekarang sebagai associate professor di Universitas Akhman Jalan kemudian education background atau latar belakang pendidikan dari Bapak Ruli Caritas Indera Prahmana satu beliau diselesaikan di Universitas Gajah Mada dengan tentang waktu tahun 2004 sampai 2008 kemudian Master of Education kemudian Master of Education itu track di Universitas Sri Jaya pada tahun 2010 sampai 2012 kemudian Dr. Mathematic Education dari Universitas Pendidikan Indonesia 2013-2016 kemudian saya melihat track record beliau beliau kalau kita lihat di Sinta memiliki H-index 15 H-index 15 kemudian publish article adalah 55 kemudian memiliki citasi 535 citasi yaitu berdasarkan Sinta kemudian beliau merupakan Indonesia top 50 best research jadi termasuk kepada 50 terbaik berdasarkan Sinta kemenistikti tahun 2020 kemudian jabatan beliau sekarang adalah Kepala Bidang Publikasi Ilmiah LPPM Universitas Ahmad Dahlan, Jogja kemudian beliau juga sebagai Editor Integration of Education Skopus Index Journal Rusia kemudian beliau juga sebagai Reviewer South African Journal of Education of Science Core Collection Social Science Special Index South Africa Baik Bapak-Ibu sekalian itu gambaran singkat dari kami kemudian pada acara inti nantinya Bapak Ruli juga akan membagikan atau best practice terhadap bagaimana mencari jurnal yang baik kemudian bagaimana menjawab dari Reviewer nanti juga akan diberikan trik-trik bagaimana menjawab tersebut kemudian mungkin juga berbagi pengalaman ketika jurnalnya aseptif dan jurnal yang di-recheck jadi mungkin seperti kita semua kan tidak selalu jurnal kita di-aseptif ada kalanya jurnal kita di-recheck nanti bagaimana Pak Ruli juga akan berbagi pengalaman tentang hal-hal yang pernah beliau melakukan baik Bapak-Ibu sekalian berikutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Ruli untuk memberikan materi tentang teknik penulisan artikel ini teknik memilih jurnal dan nanti kita akan ada review artikel kemudian Bapak-Ibu sekalian pada ses yang tanya jawab nanti kita bisa menggunakan menulis di chat room atau raise hand tapi itu nanti pada ses yang setelah review artikel baik Bapak-Ibu sekalian dan Pak Ruli waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Dr. Ruli Jalitas Indra Prahmana monggo Pak Ruli Terima kasih banyak Pak Evi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Worldון Insya'lallah ondershak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila yang saya hormati disini Direktur Paskasarjana Entferat Negeri Surabaya yang diwakili oleh Profesor Wasis, Kepala KPI. Tadi saya dengar-dengar KPI, cuman nggak tahu kepanjangannya apa ini. Bapak Selamat Setiawan, Komisi Pemilihan Umum. Kerjasama, Publikasi, dan Internasionalisasi. Oke, kerjasama, publikasi, internasionalisasi. Bapak Selamat Setiawan, Bapak moderator, Bapak Efi Yundra. Terima kasih lagi. Sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk sharing atau berbagi pengalaman kepada teman-teman dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini, kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada guru, tidak ada yang menggurui. Karena saya sungkan ini banyak. Ada profesor, ada senior-senior saya juga. Kemarin saya ketemu ada Mbak Ros, itu salah satu mentor saya juga dari Universitas Negeri Surabaya yang banyak mengajarkan saya juga tentang penulisan. Ada Prof Tatak juga yang salah satu yang menginspirasi saya dalam dunia penelitian pendidikan matematika. Jadi di sini kita sama-sama belajar saja, berbagi saja apa yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan manfaat buat penontonan di Universitas Negeri Surabaya. Sama seperti kemarin, saya kasih tema untuk materi saya, Note from Editor. Kalau kemarin dari sudut pandang mahasiswa, di sini saya mencoba melihat dari sudut pandang dosen. Jadi ada beberapa item mungkin yang sama dengan yang kemarin, namun ada beberapa item yang berbeda, karena sudut pandangnya berbeda. Lagi-lagi saya selalu menekankan semuanya, niatnya diluruskan dulu gitu. Buat apa kita nulis paper, buat apa kita publish paper. Jadi yang pertama ya ini malah-mahalubi niat-niatnya itu diluruskan, pengen apa dulu gitu. Nah dari situ nanti kita bisa tahu arahnya mau kemana. Seperti closing statement saya yang terakhir, di pertemuan kemarin, nanti mungkin akan saya coba sampaikan juga di pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dosen yang kemarin hadir dan sekarang hadir kembali tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan. Di sini saya mencoba melihat dari tiga sudut pandang. Sudut pandang sebagai seorang autor, sudut pandang sebagai orang editor, dan sudut pandang seorang reviewer. Dan kebetulan ya Alhamdulillah saya diberi amanah untuk ketiga hal tersebut gitu. Nanti kita akan berbagi pengalaman di sana. Sebelumnya saya mau menampilkan sebuah data. Pada tanggal, pada bulan Oktober tahun 2019, tepatnya tanggal 18 Oktober tahun lalu, sepulang saya dari Belanda, Mbak Roselin itu ada nelpon saya, itu saya lagi di Perancis pada saat itu. Dek, bisa nggak ini sharing nanti sama teman-teman dosen di PEMAT? Nah, jadi kemarin lebih spesifik di PEMAT. Wah, di PEMAT Belas Negeri Surabaya untuk ini. Oh iya, Mbak, nggak apa-apa. Tapi aku pulang tanggal segini. Oh iya, nggak apa-apa. Terus, cerita-cerita, kloplah tanggal 18 Oktober 2019. Ini terakhir saya ke Surabaya, di Belas Negeri Surabaya. Saya melihat data di tahun itu, kebetulan saya kemarin sempat meng-capture, jumlah dokumen teman-teman di Unruas Negeri Surabaya berjumlah 809 dokumen. Dengan jumlah autor sebanyak 649 autor. Namun, autor di sini belum tentu semuanya dosen Unruas Negeri Surabaya. Bisa jadi juga mahasiswa. Apakah mahasiswa S2, apakah mahasiswa S1, apakah mahasiswa S3, yang kebetulan afiliasinya ditulis Unruas Negeri Surabaya. Kan terkadang ada tuntutan untuk melampirkan tempat dia studi. Makanya, nomor 49 ini bisa jadi campuran dari semuanya. Tapi, yang pasti semuanya itu berafiliasi terhadap Unruas Negeri Surabaya untuk metadata artikel dari data diskubus 809. Dan tadi pagi, saya coba cek lagi. Ternyata, Alhamdulillah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Setahun kemudian, data pagi tadi, sudah ada 1130. Berarti ada peningkatan yang luar biasa nih. Dari sekitar tadi yang pertamanya 800-an, sekarang sudah jadi 1100. Ada sekitar ya hampir 300-an dokumen peningkatan. Ini salah satu pencapaian mungkin dari Pak Selamat Setiawan dan teman-teman yang berhasil membimbing teman-teman mahasiswa dan juga dosen-dosen untuk publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks oleh Skopus. Dan jumlah autorenya juga bertambah. Dari sebelumnya di angka 600-an, sekarang sudah di angka 850. Jadi, terjadi peningkatan sekitar 200-an penulis. Apakah itu dari sisi mahasiswa ataupun dari sisi dosennya. Hal ini juga menarik karena data ini biasa yang digunakan untuk pencapaian-pencapaian KPA dari rektor gitu biasanya. Menjadi performance indicator dari rektor. Yang akibatnya nanti bisa ke Sinta, bisa ke WOS, QS, ranking, dan lain sebagainya. Jadi, peran Pak Selamat di sini saya rasa cukup krusial untuk meningkatkan item-item tersebut. Nah, namun di sisi lain ada yang tidak bergeser gitu. Apa itu yang tidak bergeser? Saya tunjukkan datanya lagi. Ini data 18 Oktober 2019. Top 3-nya itu dipegang oleh Prof. Dwi Junyati, Prof. Telak Yul Eko Siswono, sama Prof. Ketut. Dan sepertinya tiga-tiga dari matematika ini. Jadi, saya agak terharu juga. Nyata top-top pelis di UNESET ya orang matematika gitu ya. Ini mohon maaf Pak Selamat, Pak Epi, kalau bukan dari matematika. Tidak apa-apa, Pak. Siap. Sedikit cerita. Jadi, ini kan kita berbicara tentang data. Jadi, data ini tanggal 18 Oktober 2019, itu top 3-nya itu orang matematika semua. Prof. Dwi, Prof. Patak, sama Prof. Ketut. Dan setahun kemudian, ini teman-teman jumlah dokumen mereka, 57, 43, 37, dengan H-indeks 4, 6, dan 2. Dan setahun kemudian, tetap dipegang oleh mereka lagi gitu. Top 3-nya. Tetap Prof. Dwi, Prof. Tata, dan Prof. Ketut. Yang pastinya lah ya, jumlah dokumennya pasti meningkat juga gitu. H-indeksnya juga meningkat dibanding sebelumnya. Nah, tokoh-tokoh mudanya juga, kalau saya breakdown ke bawah itu, ya muncul juga. Ada nama Kohar di situ, ada nama Mbak Roselin, Ibu Roselin, dan itu yang saya kenal, kebetulan yang saya kenal. Kalau yang lainnya, saya belum mengenal, itu juga masuk di top 10, kalau kita breakdown ke bawah lagi, atau top 15, dari jumlah-jumlah dokumen yang ada di database Kopus. Nah, kita kan berbicara tentang data ini. Jadi, menarik sekali. Jadi, kalau melihat pergerakan ini. Harapannya, mungkin nanti di KPS, ini sedikit usulan juga, bisa tracing mungkin dosen-dosen mana, kalau mungkin seperti Prof. Dwi, Prof. Tata, Prof. Ketut, dan teman-teman yang sudah on the track, itu ya nggak usah bimbing lagi gitu. Jadi, tapi ada yang masih belum ini, itu mungkin yang menjadikan fokus tersendiri. Sedemikian, sehingga bisa secara berjamaah menaikkan jumlah dokumennya di database Skopus. itu kira-kira gambaran untuk apa namanya, data. Karena sekarang, salah satu indikatornya kan jumlah artikel di, jadi masih berbicara kuantitatif ya, masih berbicara tentang jumlah dokumen yang belum berjaya, tentang quality-nya. Nanti itu lain cerita lagi. Itu kira-kira sebagai data per 5 November 2020. Oke, itu pemanasannya dulu. Sekarang, baru kita masuk ke konten bahasan yang mau kita ceritakan. Apa itu? Yang pertama, lagi-lagi semua riset yang baik itu berasal dari, publikasi yang baik itu berasal dari riset yang baik. Nanti kita akan coba bedah di sini. Yang kedua, kalau kemarin fokusnya ke penulis, dan sekarang, etika seorang penulis, dan menurut ini dosen, ketika dia publikasi, bareng sama mahasiswanya, atau bareng penelitian pribadi, kita akan sharing, bagaimana strategi teman-teman bisa meng-improve jumlah dokumen yang ada di database kopus, tapi bukan kita semua yang meneliti. Kita bisa juga dari mahasiswa kita. Dan pasti kan setiap dosen punya pembimbing-pembimbing ya, punya master pembimbingan ya. Kalau kita bisa memaksimalkan itu, bukan tidak mungkin jumlah dokumen kita bisa meningkat di database kopus. Tapi nanti ada etikanya seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana strateginya, ini masih sama seperti yang kemarin, namun nanti ada sejumlah hal yang akan saya tambahin sebagai perbedaan sedikit antara mahasiswa sama rekan. Karena kalau dosen lebih spesifik, ada harapan-harapan di sana, ada tujuan-tujuan di sana yang berbeda dengan tujuan mahasiswa. Dan terakhir, bagaimana strategi menjadi author yang disenangi oleh editor selama proses review. Ini empat item yang akan saya coba sharingkan ke teman-teman nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana artikel yang baik itu berasal dari riset yang berkualitas. Jadi, teman-teman di sini cobalah belajar dari risetnya dulu, risetnya baik, trennya seperti apa, prosesnya seperti bagaimana. Jadi, kalau datenya itu sudah baik, bukan tidak mungkin dipoles sedikit oleh tim dari KPI ini bisa menjadi paper yang sangat outstanding gitu. Yang bisa nanti publish di jenak-jenak yang baik. Tahapannya itu seperti ini. Pertama, mau tidak mau sebagai seorang dosen, kita harus bisa belajar sampai ke tahapan yang tertinggi. Yang S1, lanjut S2, lanjut S3, selesai S3, usahakan ikut postdoc. Selesai postdoc, ketika ada short course di beberapa negara, bisa ikut untuk meng-upgrade pengetahuan. tujuannya tidak layar dan tidak buka agar kita bisa memiliki fokus keilmuan kita gitu. Sebagai seorang dosen, kita kan harus punya kepakaran ya. Kita expertnya di bidang apa gitu. Tidak perlu kita menguasai semuanya. Cukup lah 1, 2, 3 item, tapi kita emang dalam di situ. Terimbang kita semuanya, tapi tidak ada yang spesifik, saya rasa kurang begitu bermanfaat. Terus yang kedua adalah, setelah kita tahu passion kita di mana, lakukanlah kajian yang komprehensif terhadap item atau topik yang kita memiliki passion di sana gitu. Caranya, ya baca, baca dan baca, tidak ada lagi yang selain membaca, belajar secara detail, mendalam terhadap ya tren ilmu yang kita kagum tadi gitu. Jadi kita sudah tahu, apa namanya, posisinya di mana. Kenapa ini penting? Karena bagi saya, ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian, at least dia sudah selesai dulu dengan dirinya. Selesai dulu dengan konten yang emang dia mau teliti gitu. Kan alangkah kurang idealnya ketika, misalnya saya, misalnya matematika, saya riset tentang bahasa Indonesia gitu, atau saya riset tentang bahasa Inggris, atau biologi, itu sangat-sangat tidak relevan. Jadi, lakukanlah kajian yang emang kita expert di bidang tersebut, dan kita emang menguasai bidang tersebut. Kalau bahasa sederhana yang saya bilang adalah, kita sudah selesai dulu dengan diri kita, terkait dengan konten materi yang ingin kita teliti. Terus yang berikutnya adalah, lakukan baru melawan penelitian. Buat diterancangan penelitian, apakah dalam bentuk proposal, nanti ngajuin hibah, ataupun tidak pakai penelitian pribadi, penelitian universitas, ya itu bisa tergantung. Intinya adalah, jangan pernah terputus, tidak meneliti, hanya karena tidak lolos hibah penelitian, misalnya itu sangat disayangkan sekali gitu. Ya, kita kan juga punya gaji, punya tabungan, disisikan dikit-dikit kalau emang passionnya untuk ke arah sana gitu. Jadi, buat detail rancangan penelitiannya seperti apa? Buat timeline-nya, target tahun ini saya harus submit berapa, saya harus ini berapa, apa targetnya, saya lakukan penelitiannya, dan tuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. Yang karya ilmiah itu, ya banyak, bisa berupa buku, kalau yang suka menulis buku, bisa berupa artikel yang pabrik di jurnal, dan lain sebagainya. Dan alangkah lebih kerennya, kalau teman-teman nulis buku, tapi bukunya based on research-nya itu lebih cakep lagi nanti. Untuk ketika mengajukan Javu, juga bisa diklaim sebagai buku referensi, yang tidak ada pertanyaan di situ. Karena apa? Emang itu hasil riset kita, yang dijadikan rujukan untuk kolega-kolega yang sesuai dengan bidang keiluman kita. Itu akan sangat menarik. Setelah meneliti, seperti yang saya bilang, ikut komunitas. Komunitas sesuai bidang keiluman kita. Alangkah lucunya, ketika misalnya, kita senangnya penelitian X, itu ditanya, penelitian X itu siapa sih penemunya? Konten materi itu siapa sih? Yang tren di bidang itu siapa tokoh-tokohnya? Kita tidak tahu. Berarti kita belum punya passion di sana. Kalau memang kita punya passion di sana, ya, detail seperti itu kita harus tahu siapa pengembang-pengembangnya, siapa yang riset trennya di arah sana. Semua itu bisa kita dapatkan, bisa kita temui dari apa? Dari conference-conference, kajian-kajian yang sesuai dengan bidang keiluman kita. Seminar-seminar kan banyak, conference-conference kan banyak. Alangkah lebih idealnya, kalau teman-teman itu bisa mengikuti conference-conference yang memang sesuai dengan bidang keiluman kita. Nah, di sana lah kita unjuk hasil riset kita gitu. Tujuannya apa? Biar bisa mengetahui perkembangan risetnya sudah sejauh mana, sudah sampai item mana, bergeraknya sudah sampai di mana. Nah, dengan begitu kita tahu posisi penelitian kita berikutnya mau dibawa ke arah mana. Nah, itu yang penting untuk dilakukan. Dan dari pertemuan itu, kita akan menemukan banyak peneliti-peneliti hebat di situ. Nah, di situlah kita bisa berkolaborasi dengan peneliti-peneliti berikutnya, dan bisa jadi kolega-kolega kita yang kita temui di situ dijadikan juga sebagai ekspert untuk anak-anak pembimbingan kita. Kita tawarkan ke anak pembimbingan kita. Ada nggak yang mau memvalidasi ke mereka? Atau ada nggak join riset? Saya juga ada beberapa mahasiswa anak pembimbingan saya yang saya kenalkan kepada tokoh-tokoh yang memang fokus di bidang saya. Itu mereka senang sekali gitu bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut gitu. Karena memang bidang kajian. Jadi, bukan sesuatu yang tabu bagi saya untuk membawa anak-anak saya mengikuti konferensi-konferensi yang memang itu bidangnya yang mereka senang gitu. Saya perkenalkan sama tokoh-tokoh di Indonesia yang memang ekspert di bidang tersebut. Dan mereka senang sekali. Dan tokoh-tokoh itu biasanya sangat-sangat humble, sangat-sangat ya luar biasa lah untuk seorang guru besar masih mau melayani ya kayak kami-kami ini remahan-remahan rengginang istilahnya untuk saling berdiskusi, bertukar ide, dan bertukar hasil-hasil riset kita. Itu yang penting kita taruhkan. Jadi, riset collaboration itu bukan hanya sekedar ya mungkin apa namanya ya apa ya tidak ada detail, tidak ada upgrade di situ. Saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Nah, ini contoh seperti yang saya bilang kemarin. Inilah tiga karya monumental saya. ini skripsi saya, ini tes saya, ini disertai saya. Kenapa saya bilang monumental? Nah, karena saya mengerjakannya dengan penuh kesungguhan gitu. Bagi saya, ini masterpiece bagi saya. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak pernah malu untuk menunjukkan ketiga karya ini ke anak-anak bimbingan saya. Ketika mereka bingung bagaimana cara menulis ini, cara menulis itu, ini saya tunjukkan. Begini loh cara mengembangkan ide, begini loh cara ini. Contohnya apa? Disertasi saya. Contohnya apa? Tesi saya gitu. Kalau skripsi kemungkinan sudah tidak lagi karena saya sekarang sudah di pendidikan matematik ya. Dulu S1 saya murni. Mereka cuma baca-baca aja bagaimana Pak Ruhi dulu S1-nya. Ya isinya stres. Kan rumus-rumus semua isinya gitu. Tapi intinya apa? Kebanyakan itu, saya melihat ya, saya mengobservasi dari cerita-cerita anak-anak bimbingan saya. Itu terkadang teman-teman itu pada stres gitu. Bingung dalam artinya ketika mereka bimbingan, dosen pembimbingnya hanya mencoret-coret saja. Ini salah, ini salah. Tapi ketika menanyakan, bisa nggak dikasihkan contoh yang benarnya itu seperti apa? Nah dosennya hanya dicari saja di bagian ini, bagian itu, bagian ini. Tapi tidak pernah memberikan contoh. Sebagai gambaran, untuk zaman-zaman saya dulu, zaman-zaman kita dulu, mungkin yang seumuran dengan saya, dosen-dosen kita emang seperti itu gitu. Kita punya semangat yang luar biasa untuk mencari struggle lah untuk itu. Tapi generasi sekarang, itu tidak bisa digituin gitu. Saya merasakan, saya bilang, tidak bisa digituin mereka, itu butuh sosok, butuh idola, butuh orang yang bisa mendampingi mereka. Tapi ketika kita bisa menjadi sosok itu, wah luar biasa Pak. Riset mereka hebat-hebat banget. Terus saya akan tunjukan beberapa riset anak-anak S1 saya yang bisa tembus ke jurnal-jurnal Ki-2 malahan ada yang pernah tembus, Ki-3, kalau Ki-4 ada berapa, Ki-3 malah banyak gitu. Anak S1, skripsi doang gitu, bisa sampai ke level 2. Kalau di Sinta 2 emang sudah langganan gitu, kalau di Sinta 2. Padahal itu hanya skripsi S1. Bagaimana caranya? Kita bisa mencontohkan gitu. Kita bisa membimbing mereka sampai mereka bisa menghasilkan riset-riset yang outstanding bagi saya gitu. Caranya apa? Ya kasih contoh ke mereka. Ini loh yang benar itu seperti ini, cara nulisnya begini. Saya kenalkan sama tokoh-tokohnya, ini buku-bukunya gitu. Dan mostly anak-anak bimbingan saya itu risetnya saya danai. Pakai apa? Pakai uang sendiri juga kadang-kadang gitu. Karena senang mereka kalau kita bisa memfasilitasi mereka. Kalau bagi saya, itu bagian dari balas budi saya, karena saya dari S1, S2, S3, kan beasiswa semuanya. Tidak pernah bayar uang kuliah, juga riset saya S2, S3 dibayar di negara gitu. Jadi mungkin salah satu bentuk balas budi saya ke mereka itu ya itu, dengan membimbing anak-anak bimbingan saya. Itu kira-kira contoh. Yang kedua, ini yang kemarin, tahun kemarin, saya berkesempatan untuk belajar di sini, untuk bidang keilmuan saya, ketemu tokoh-tokoh yang saya-saya kagumi. Dan tahun ini, karena pandemi, jadinya saya online, dan alhamdulillah saya dapat sertifikat juga untuk summer school di Utreh. Terus ini ketemu sama tokoh-tokoh yang menurut saya keren lah gitu, yang saya baca papernya, saya baca bukunya, saya rujuk gitu, bisa belajar langsung dengan mereka itu luar biasa sekali. Ini juga istilahnya menyambung nasab keilmuan gitu ya. Ini profesor saya, saat S2, Profesor Ginkardi, mentor saya, yang mengenali saya tentang indahnya dunia penelitian pendidikan matematika dan dunia publikasi. dan ternyata pas di Belanda kemarin, saya ketemu sama supervisor-nya beliau. Ketika S3, beliau supervisor-nya, ini Profesor Jambilanga dari Belanda dan alhamdulillah, saya ketemu di hari terakhir. Ini ternyata saya menggunakan baju yang sama, batik yang sama dengan beliau. Saya cerita ke beliau, beliau senang sekali, bisa dan banyak belajar, luar biasa. makin top makin humble itu yang saya dapatkan dari mereka-mereka ini. Ini conference-conference yang saya ikuti, ini Profesor Yasu Jekusuma, ini luar biasa. Beliau lah yang mengajarkan saya bagaimana menulis yang baik itu sepertinya apa. Orangnya sangat perfeksionis dan ya dialah yang saya bisa menulis sampai sebagus ini, ya salah satunya berkat jasa beliau. Luar biasa dulu, menggembling saya. walaupun pada saat itu saya agak sedikit apa ya, awal-awalnya agak sedikit kayak iri gitu. Kenapa? Teman-teman saya itu cuma sekali bimbingan langsung di ACC boleh ujian, boleh ini. Saya sampai berpuluh-puluh kali bimbingan gitu. Tiap minggu saya bimbingan revisi-revisi. Kapan saya diizinkan untuk ujian sama beliau kan? Ketika publikasi juga teman-teman yang lain nggak ada publikasinya juga bisa ujian promosi gitu. Saya tiap bimbingan ngasih luaran di jurnal ini tapi tidak pernah di ACC gitu. Sampai suatu ketika akhirnya saya bisa publish di jurnal terdiri sekopos dan akhirnya beliau meng-ACC. Padahal pada saat itu belum ada, pada saat saya kuliah dulu itu belum ada aturan harus publish di jurnal terdiri sekopos. Cuman beliau, ya saya bersyukurnya beliau apa ya, treatment saya seperti itu sedemian-sedemnya saya memiliki kualitas tulisan yang baik. Di sebelah kanan konferensi di bidang kami Southeast Asian Design Research ini para penelitir-penelitir desain research salah satu bidang kajian yang saya meluti. Ketemu mereka mana? Ada Prof Tatak di sini dengan Prof Nambah Johor. Ketemu dengan mereka-mereka ini meng-upgrade pengetahuan kita. Jadi carilah konferensi-konferensi yang memang itu sesuai dengan bidang keilmuan kita. Jadi, jalannya itu konferensi itu bukan hanya sekedar datang, presentasi, pulang, dapat sertifikat, nggak hanya seperti itu. Tapi ada kompres keilmuan yang kita bisa sharing di sana, bisa duduk bareng. ya senanglah ketemu sama para master-master lah istilahnya para eksper-exper di bidang tersebut. Ini yang secara langsung. Ini juga walaupun saya sudah nulisnya sudah agak bagus gitu, tapi saya tetap belajar terus misalnya memprok deris, belajar bagaimana membuat paper yang high quality gitu. Padahal ini tanggal 24 januari saya ulang tahun padahal. Tapi saya rela untuk belajar sama beliau dua hari. Ini luar biasa orangnya. Dan dialah yang membuka pikiran saya, ya Skopus itu bukanlah segalanya gitu. Malah bagi dia itu Skopus itu seperti mainan anak SD anak PK gitu. Yang kalau mau bagus itu ya ke Web of Science Core Collection gitu. Makanya tahun ini kan saya target bisa pecah telur lah, pecah telur untuk publish di Was Core Collection Indexed Journal dan Alhamdulillah ada satu paper yang accepted tapi belum publish lagi minggu. waktu preempting sudah siap. Akhirnya saya bisa pecah telur juga. Ini banyak yang mem-brand watch saya tentang menulis. Ini juga ada Kang Asep dari UPI luar biasa juga. Ini pas acara Ristek Dikti saya sebagai peserta beliau sebagai salah tunai sumbernya. Luar biasa publikasi yang beliau juga. Nah, ini contoh bagaimana saya berkolaborasi. Untuk bidang saya yang saya tekun ada namanya etnomathematics. Pembelajaran matematika berbasis budaya. dan kebetulan tokohnya masih hidup. Namanya Ubiratan de Ambrosio. Saya coba bismillah iseng-iseng memperkenalkan diri ke beliau. Saya dapat kontaknya emailnya. Saya kasih paper saya ke beliau untuk minta feedback, minta suggestion dan akhirnya ya Alhamdulillah beliau bersedia masih suggestion masukkan dan saya aja collapse gitu. Jadi saya penulis pertama beliau penulis keduanya di paper tersebut dan Alhamdulillah Alhamdulillah setelah ini teman-teman bisa lihat dari bulan Juli sampai bulan Oktober itu ya lebih kurang Agustus, Oktober 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih akhirnya di-assessi sama beliau. The news version is very good go ahead. Jadi silahkan kalau mau di-submit saya sudah asessi lah gitu intinya. Jadi sampai seperti itu. Ini luar biasa padahal usia beliau 80-an tahun gitu. Nah ya terus ini tentang ya disana kan lagi Covid-nya lagi merajalela ya dia nanya saya gimana keluarga saya seperti apa gitu. sampai seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada tokoh yang teman-teman di bidang yang teman-teman ini coba aja iseng-iseng gitu. Saya juga gak nyangka gitu Alhamdulillah beliau mau membalas email saya mau berkomentar itu sudah apa ya sudah saya bilang ini I do really thankful and blessed for jadi saya bersyukur sekali gitu beliau apa ya mau ya maulah bimbing gitu walaupun tidak pernah ketemu orang orang Brazil dia sih penemunya jadi saya langsung kontak ke penemunya sebagai informasi saya mendalami etno dan realistik matematik education kalau RNA itu kan tokohnya sudah sudah meninggal Hans Frudental sudah meninggal tapi tadi saya ketemu sama murid-muridnya ada tadi Paul Drivers yang yang di Belanda kemarin itu kira-kira dan apakah selamanya berhasil tidak juga gitu untuk paper saya yang lainnya saya coba kontak namanya Profesor Linda Furuto ini orang gila ini orang top banget di bidang itu dia di bidang yang saya kaji dia ngasih komen mau dia ngasih komen macam-macam ini saya collapse bertiga saya Wahid ini adik kelas saya sekarang dia di Kiteb kita berdua nulis paper eh berdua saya nulis papernya terus divalidasi ditembahin dengan sesuatu oleh Wahid terus kita nyari orang ketiga kebetulan beliau kenal sama si Linda Furuto ini kita minta feedback masukan dari beliau dan beliau masih komen banyak sekali bagus banget ini kan thank you feedback tapi di akhir statement kita mau ngajak dia sebagaimana saya melakukan kepada Ambrosio tadi tapi dia tidak bersedia gitu jadi gak selamanya berhasil tapi gak ada salah yang akan dicoba gitu tapi dia luar biasa nih if there is anything else I can do to support your effort please let me know dia tetap mau support mau bantu tapi belum bersedia untuk menjadi co-autor di paper kita kenapa itu penting karena tadi kita butuh rekognisi butuh pengakuan terhadap hasil riset pengakuannya dari mana dari orang-orang seperti mereka ketika mereka ngasih feedback ngasih supervisory kita dan akhirnya bersedia menjadi co-autor di paper kita itu luar biasa luar biasa itu suatu apa ya kontribusi yang luar biasa baik kita nah itu seperti itu bentuk kontribusinya bukan mencari orang yang expert di bidang tertentu tapi tidak maksudnya publikasinya bagus luar biasa tapi bukan expert untuk bidang yang kita tetapun itu saya rasa belum pas lah belum pas kita bisa meng-invite mereka ini contoh bentuk kolaborasi yang saya lakukan selanjutnya ya kembali ke luruskan niat setelah risetnya bagus kolaborasinya bagus sekarang kembali ke niat kita untuk publikasi itu seperti apa apakah berdasarkan penelitian sendiri penelitian ataupun penelitian mahasiswa apa itu saya buat ada tiga tahapan niat ini untuk seorang dosen apa itu yang pertama mahasiswa disini ketika kita punya mahasiswa maka ya dampinginlah mereka sampai selesai salah satu bentuknya adalah kita bisa membantu sampai mempublikasikan hasil penelitiannya karena syarat keputusan kan kalau gak habis gak bisa lulus makanya disitulah kita bisa progres kita disitu niat kita mendampingi anak-anak kita sampai saya pribadi juga ketika muncul SK pembimbing mahasiswa apakah S1 dan S2 pertemuan pertama itu saya sudah tanya ke mereka saya tuh misalnya penelitiannya ini ini dan ini kalau kalian mau riset terkait bidang yang saya bisa maka saya bisa bantu sampai titik darah penghabisan istilahnya gitu lah tapi kalau kalian risetnya di bidang yang tidak saya ekspert di bidang tersebut ya saya hanya bisa membantu sesuai kemampuan saya saja gitu dan jangan berharap saya mau belajar lagi untuk hal tersebut karena emang saya sudah fokus di bidang hal ini dan itu kita dipertima mereka seperti itu gitu hasil ketika yang sesuai dengan bidang kajian saya nanti saya akan tunjukkan beberapa datanya itu luar biasa progresnya luar biasa jadi tidak ada walaupun dia masih S1 atau S2 kebetulan saat ini saya bimbing S1 S2 dan S3 kalau yang S3 baru baru satu semester ini jadi belum begitu kelihatan progresnya tapi kemarin Alhamdulillah sudah publish satu paper di Proceeding Terneskopus di Journal of Business Conference baru satu itu luarannya dan saya punya ya minimal 2-3 paper lah nanti ketika dia lulus karena sekarang baru semester 3 mahasiswanya ini yang kedua dosen nah ketika kita menjadi seorang dosen niatnya maka publikasikan hasil riset sendiri gitu untuk misalnya jabatan fungsional untuk misalnya ke lektor kepala atau ke guru besar maka usahakan riset kita sendiri gitu karena apa? karena itulah nanti akan dipertanggung jawabkan gitu kalau riset sama mahasiswa itu sebagai dukungan aja supporting gitu supporting untuk nambah dan seterusnya tapi kalau emang untuk fungsional gitu sebagai seorang dosen maka saya sih lebih menyenangkan itu hasil riset kita sendiri yang emang kita lakukan sendiri kalaupun pengambilan datanya menggunakan anak-anak mahasiswa atau kolega ya is oke tapi grand desainnya ini dari kita sendiri termasuk untuk finishing touch-nya tetap di kalang kita gitu itu yang kedua dan yang ketiga ini dari sisi keilmuan nah kalau sudah seperti ini itu ya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya jadi dia enggak mikirin lagi bulan tahun ini harus publish brown paper enggak tapi dia berpikirnya sudah riset ini harus bisa memberikan impact bagi society keilmuan dia gitu makanya targetnya adalah jurnal-jurnal yang memiliki high impact gitu dan untuk level ini kayaknya saya pribadi juga belum sampai ke sana gitu belajar lah seperti Prof. Deris tadi yang saya bilang dia itu sudah sampai ke level itu luar biasa dengan reputasi yang begitu keren gitu ya humble sekali orangnya gitu dan emang target-target jurnal dia ya jurnal-jurnal memang memiliki high impact gitu bukan jurnal-jurnal yang hanya terindeks oleh Skopo ini kira-kira tahapannya dan sekarang kembali ke teman-teman sekarang sudah sampai di level yang mana nah ini sedikit bagaimana saya membangun chemistry misteri antara mahasiswa dan pembimbingnya gitu yang sudah saya lakukan untuk anak-anak pembimbingan saya sampai hari ini sekitar saya sudah membimbing 33 mahasiswa S1 yang sudah lulus ya jadi saya cerita yang sudah lulus kalau yang belum lulus belum saya ceritakan kira-kira sekitaran situ dan saya berhasil membuat menghasilkan 32 artikel ilmiah di level S1 gitu dan 32 itu dari mana saja ada yang public di jurnal ternyek Skopo tadi seperti yang saya bilang tadi yang paling ada yang di Q2 di Q3 ada beberapa yang Q4 juga ada kalau proceeding IOP atau JPS juga ada lumayan banyak mostly di Sinta 2 Sinta 3 kebanyakan jadi ini level S1 gitu kenapa bisa seperti itu tadi saya bilang bagaimana kita membangun chemistry dengan anak-anak bimbing dan data ini kan akan sangat mensupport kalau kita mau untuk jabatan fungsional dan lain sebagainya yang kedua di level S2 saya sudah ada 27 mahasiswa dan luarannya ada 16 paper tapi kalau S2 itu sudah agak seragam penyebarannya di Sinta 2 atau di Skopus kebanyakan kalau yang S2 kenapa jumlahnya lebih sedikit ketimbang mahasiswanya gitu karena di level S2 ini terkadang kita agak sulit memaksakannya karena waktu yang relatif singkat ketimbang di S1 yang kita bisa eksplor lebih jauh di lain itu di S2 apalagi kami di swasta itu kan kebanyakan mahasiswanya itu sambil ada yang sambil kerja juga ada yang guru juga jadi treatmentnya agak berbeda makanya tidak seperti S1 yang semangatnya masih luar biasa untuk di level S3 ada 4 mahasiswa S3 yang 3 itu tidak saya bimbing secara langsung yang satu emang mahasiswa bimbingan saya saya selaku promotornya itu Alhamdulillah sudah publish 8 paper dan semuanya terlihat oleh Skopus yang di jenial jadi inilah bagaimana kita membangun chemistry kepada anak-anak kita dan luar biasa kalau dihitung sudah berapa nih paper yang dihasilkan dari mahasiswa saja gitu makanya kalau tadi mas Epi bilang profil saya banyak paper tulisannya salah satu kontributor terbesarnya anak-anak bimbingan saya sebenarnya bukan dari saya pribadi kalau dicek saya sebagai first author di situ ya mungkin tidak sampai 10% atau 20% tidak sampai kalau saya sebagai first author mostly dari anak-anak yang saya bimbingan sekarang bagaimana kita sebagai seorang dosen bisa membangun chemistry itu sedemikian sehingga kita menghasilkan anak-anak yang bagus malah salah satu the best student yang pernah saya bimbing di S1 dulu sekarang saya lagi sekolah kan saya biayai untuk lanjut S2 saya kuliahkan gitu dan dia banyak membantu saya untuk collecting data dan lain sebagainya itu mungkin salah satu treatment-treatment yang bisa kita kita berikan untuk membangun chemistry tersebut selanjutnya bagaimana etika publikasinya ini seperti yang saya ceritakan kemarin kalau publik bersama mahasiswa biarkan mahasiswa yang menge-drafting awal saya biasanya ketika anak-anak kita sudah selesai skripsinya pengambilan data maksudnya sudah selesai ngambil data skripsinya sudah selesai ngambil data teksisnya sudah selesai ngambil data awal disertasinya saya selalu nulis draft artikelnya dulu kenapa? karena kalau ada nulis skripsinya dulu atau nulis testnya dulu itu kan hal mana banyak bisa sampai ratusan gitu kan kan waktunya bakal banyak tapi kalau nulis paper itu kan cuma ya 10 sampai 15 halaman saja sudah cukup gitu makanya saya suruh nulis paper dulu setelah selesai nulis papernya baru dikirim ke saya selaku pembininya saya upgrade papernya kasih komen yang seterusnya dan saya lakukan submission makanya historinya saya punya gitu lakukan submission nah setelah itu mahasiswa setelah mahasiswa memberikan draftnya dia bisa fokus ngerjain disertasi teksis atau skripsinya sambil jalan ngerjain itu kan mudah-mudahan nih nanti ketika hari ha sidang dan seterusnya papernya bisa publish gitu disinilah kita nanti yang kalau ada revisi dan seterusnya kita yang mendampinginya gitu nah ketiga proses ini dilakukan dalam proses pendampingan dan di garis bawahi kalau itu hasil penelitian mahasiswa ya dosen itu sebagai penulis korespondensinya gitu alangkah kurang eloknya dilihat kalau penulis pertama dosennya eh penulis keduanya mahasiswa bimbingannya gitu itu kayaknya kurang kurang elok dilihat gitu dalam urutan kepenulisan gitu jadi idealnya emang penulis pertama mahasiswanya penulis keduanya dosennya ketika ada pertanyaan bagaimana Pak Ruli kalau itu penelitian payung misalnya itu risetnya saya danai mahasiswanya dan seterusnya bla 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 eh kalau begitu mahasiswanya gak usah ditulis dong kerjakan mereka sebagaimana profesional gitu misalnya mereka sebagai pengumpul data atau mereka sebagai penganalisis data kan ide awal dari kita konsep dari kita ya kita bayar dia sebagai seorang analis kita bayar dia sebagai seorang pengumpul data gitu nanti namanya ada di mana di bagian ucapan terima kasih gitu jangan ada di list papernya gitu kalau memang semuanya kita yang ngerjain yang ngedrafting papernya kita misalnya atau yang mengimprove kita itu dana riset kita idinya id kita itu bisa seperti itu gitu tapi janganlah ketika itu hasil riset skripsi mahasiswa atau tesis mahasiswa dia yang sudah berdarah-darah disitu eh tiba-tiba kita sebagai first authornya saya rasa tidak begitu elok untuk dilihat gitu dan aturan POPAK yang baru sekarang itu bagi saya sangat fair sekali kalau dulu kan 60-40 ya penulis pertama 60 penulis kedua 40 tapi sekarang corresponding author itu itu nilainya sama dengan first author gitu jadi kalau penulisnya dua penulis pertama kedua penulis kedua sebagai corresponding author dan itu adalah kita karena kita yang mendampingi dia maka nilainya sama 50-50 gitu jadi kan saya rasa itu sangat fair gitu misalnya penulisnya ada 5 kita sebagai penulis kelima tapi kita corresponding author kita dapat nilain 40-40 nih sama penulis pertama jadi saya rasa itu sangat fair gitu kalau memang itu bukan riset kita bukan idik kita ya tidak usah lah sampai kita sebagai first dan juga sebagai corresponding author itu kira-kira tanggapan dari saya yang kedua bagaimana kalau etika publikasi sesama dosen ini ceritanya kita punya grand riset bareng atau tadi seperti saya tadi kan ada bareng sama Ambrosio bareng sama Furuta dan sama adik kelas saya bagaimana etikanya kalau saya ini lagi-lagi nih statement saya ya pendapat saya ide awal itulah yang menjadi first authornya gitu yang punya ide awalnya yang mungkin collecting datanya yang sebagai first authornya gitu terus yang kedua yang melakukan upgrade atau revisi yang melakukan submission ke jurnal yang dituju yang mengimplement dan sebagainya dia sebagai corresponding authornya gitu dan yang terakhir yang merakukan revisi atau ngasih saran upgrade itu sebagai co-authornya kalau dia bukan yang mensubmit papernya gitu itu idealnya seperti itu harusnya gitu makanya ketika saya berkolaborasi sama adik-adik kelas saya atau sama kolegi-kolega saya kadang mereka memberikan masukan seperti yang kemampuan bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus dan Alhamdulillah ada Wahid yang bahasa Inggrisnya bagus banget jadi beliau saya ajak sebagai co-author disitu jadi idenya karena saya saya sebagai first author upgrading responding dan submit adalah saya maka saya juga sebagai correspondingnya maka co-authornya tadi yang kolega-kolega setiap itu yang memberikan saran masukan dan sebagainya tapi lagi-lagi dalam kenyataannya ya tergantung kesepakatan juga kadang ini sama penulis yaudahlah hari ini kamu aja sebagai first authornya tapi ya itu ya kembali ke pribadi masing-masing lah kalau yang gitu tapi idealnya sih seperti ini itu etikanya semoga dapat gambaran dan kita lanjut ke materi berikutnya bagaimana strategi menulisnya dan publikasi artikelnya baik termasuk jumlah file pendukung ini sedikit gambaran dari yang kemarin juga secara general ada 4 item yang bisa saya coba sharingkan dasarkan pengalaman saya nanti saya akan jadikan dasar ini nanti kita bukan battle sih komparasi antara paper yang saya kemarin disuruh nge-review dengan nanti paper contohnya saya biasa mencari paper contoh dulu yang saya gunakan untuk panduan dalam menulis paper yang mau saya buat saya cari paper contohnya dulu seperti apa carinya jangan pakai google schooler carinya pakai science direct kenapa kalau sudah pakai science direct insya Allah nanti paper-papernya paper-papernya yang bagus yang kita dapat cari jurnal-jurnal yang beramputasi jadi patternnya itu sudah cakep terus yang kedua baca dan pahami strukturnya bagaimana style menulis dari si penulis dalam mendeskripsikan hasil riset dengan metode yang hampir sama dengan kita sederhananya gini kalau teman-teman baca paper terus baca bagian research metodenya kalau teman-teman bisa membayangkan bagaimana si peneliti mengumpulkan data penelitiannya bagaimana mengolah data penelitian itu berarti paper-papernya bagus itu saja tapi kalau teman-teman baca metode penelitiannya ini penelitiannya gimana ya itu masih ada questionable itu biasa belum bagus dan biasa juga rentan untuk direjek oleh jurnal seperti itu yang ketiga buat artikel sesuai dengan struktur artikel yang telah kita baca dan pahami nah disinilah setelah tadi kita buat apa namanya poin-poinnya artikel yang kita pahami dan poin terakhir artikel tinggal pindahkan hasil yang sudah kita temui riset kita kan kalau menulis paper itu kan sudah selesai penelitiannya kan tidak mungkin teman-teman menulis paper tapi penelitiannya belum selesai itu tidak mungkin jadi penelitiannya sudah selesai apakah itu penelitian pendahuluan apakah itu penelitian semuanya tapi kan penelitiannya sudah selesai dulu baru bisa ditransformasi menjadi artikel gitu tapi kalau misalnya penelitiannya masih mau dimulai itu bukan paper namanya proposal gitu kalau yang baru mau dimulai ini secara general seperti itu nah sekarang lebih spesifik dari sisi konten seperti yang kemarin jadi ya judul dan abstract harus powerful gitu karena sebagai ujung tombak artikel ini nanti akan bedah secara detail dalam studi kasus review artikel ini mungkin kalau topik judul abstract ini ya banyaklah tutorialnya kalau teman-teman mau baca gimana judulnya efektif bagaimana membuat abstract yang bagus tapi kata kunci dari saya adalah kedua hal ini akan menjadi ujung tombak dalam artikelnya kalau dua hal ini sudah tidak menarik biasanya editor reviewer tidak akan baca lagi sampai selesai gitu yang kedua introduction ini harus menceritakan penting gak sih penelitian ini dilakukan gitu itu sebagai gambaran apa namanya apa namanya gambaran tentang mau dibawa kemana penelitian ini gitu dan semua itu harus berdasarkan ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya gitu bukan penelitian bukan penelitian penelitian akan lebih baik kalau misalnya introduction ini banyak bermain dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian sebelumnya gitu itu itu penting untuk di garib bawah yang ketiga metode harus mendeskripsikan proses pengambilan data secara detail nah ini ini perlu dikasih tau proses pengambilan secara detail dideskripsikan pada bagian metode karena apa agar bisa diikuti flow-nya gitu bagaimana proses pengambilannya dan yang keempat hasil dan pembahasan mengambil porsi paling besar dalam suatu artikel ilmiah jadi kalau misalnya sebentar ini ada yang harus oke mohon maaf sebelumnya tadi kita lanjutkan hasil dan pembahasan mengambil porsi yang paling besar kalau teman-teman punya halaman itu sampai 10 halaman papernya ya at least 5-6 halaman itu ngomongin hasil dan pembahasan dan bagaimana menampilkan hasil dan pembahasan ini juga menarik cara menampilkan itu harus berdasarkan struktur metode yang kita buat gitu kalau metodenya misalnya nih misalnya metode kita penelitian pengembangan pakai 4D misalnya atau DDA misalnya makanya ketika hasilnya kita menceritakan sesuai dengan struktur dari metode penelitian tersebut gitu contoh saya kan suka desain riset desain riset itu punya 3 tahapan preliminary teaching experimental terus analisis jadi pas hasilnya kita menceritakan ketiga tahapan tersebut gitu dan hal-hal itu kita temukan dari mana dari paper contoh yang kita ambil tadi di awal gitu nah pembahasan nanti tinggal dikomparasi dengan hasil penelitian sebelumnya nah kesimpulan to the point tidak usah pakai numbering-numbering lagi dan referensi jadi hmm jadi referensi itu reputable itu sesuai dengan target jurnal yang kita tuju kalau target yang ke jurnal akreditasi ya referensinya akreditasi kalau yang ke bereputasi referensinya bereputasi jadi ke arah sana selanjutnya adalah administratif jangan sampai teman-teman itu papernya di reject hanya gara-gara masalah administrasi apa itu contohnya pertama tolong baca fokus and scope dari jurnalnya jangan teman-teman papernya tentang bahasa Inggris sambilnya ke jurnal pendidikan matematika ya pastilah gak akan diterima karena sudah beda cakupan jurnalnya jadi hati-hati saya pernah ke suatu jurnal seminggu di repaper saya itu ternyata saya sudah baca fokus scope-nya sudah baca bidang education penelitian matematika datanya hanya gara-gara subjek penelitiannya gitu jadi subjek penelitian di jurnal itu cuma hanya menerima junior senior high school gitu jadi untuk elementary juga diterima jadi cuma SD, SMP, SMA kebetulan riset saya itu subjeknya itu mahasiswa kuliah gitu undergraduate student gitu di reject hanya gara-gara sampel penelitiannya tidak sesuai dengan scope mereka gitu wah itu luar biasa dia tidak baca sampai sedetail itu untuk focus and scope-nya gitu jadi tema itu harus disesuaikan dengan cakupan jurnalnya yang kedua template ini juga penting jangan sampai di template jurnalnya dua kolom kita sampe papernya satu kolom atau sebaliknya itu jangan sampai nanti bisa buat auto reject nanti yang ketiga ya gunakan bahasa Indonesia yang bahasa yang beda benar kalau memang bahasa Inggris bahasa Inggris lah yang baik dan benar referensi kredibel dan up to date yang penting dan terakhir lakukanlah kolaborasi riset dengan penulis-penulis yang memiliki reputasi yang baik seperti tadi saya bilang tadi di awal tadi tujuannya bukan hanya numpang nama tapi hanya tapi meng-upgrade meng-upgrade pengetahuan kita meng-upgrade reputasi paper kita dan terakhir meng-upgrade standar penulisan kita itu jadi sampai ke arah sana kalau bisa apa namanya target luarannya gitu oke selanjutnya bagaimana membuat file pendukung selama proses submission ini kebanyakan itu teman-teman itu kalau summit paper ya hanya papernya saja gitu hanya papernya saja yang yang di-summit gitu dan papernya malah dibuat konten gitu itu yang kadang editor itu wah ini kelihatan masih amatiran gitu terus bagaimana solusinya solusinya teman-teman baca di jurnalnya dia pakai blend review enggak kalau dia pakai blend review berarti papernya itu harus dibuat blend review dulu jadi dihapuslah namanya dihapuslah institusinya gitu jadi biasanya rangkum minimal ada tiga ini lah ada blend review papernya ada cover letter cover letter itu surat pengantar yang menceritakan tentang deskripsi paper kita dan terakhir lah title page jadi ketika nama-nama tadi semua dihapus di bagian blend review terus informasinya ada di mana gitu ya adanya di bagian title page itu ini saya akan kasih beberapa contohnya ini contoh ketika saya pernah summit di suatu jurnal malah lima ini yang dipersiapkan apa saja itu ada title page seperti yang saya bilang tadi ada highlight highlight itu isinya adalah temuan-temuan yang menjadi yang mau kita jual dalam jurnalnya tadi ada author statement ini setiap author itu apa kontribusinya apakah sebagai drafting yang mendrafting yang punya ide apakah yang merevisi mereview apakah sebagai supervisor atau sebagai visualisasi yang membuat desain dan seterusnya jadi itu author statement cover letter seperti yang saya bilang tadi itu surat pengantar buat jurnalnya 7 ini full paper ini kebetulan template-nya cicago jadi saya kasih nama cicago itu kira-kira ini contoh cover letter yang dibentuk dalam bentuk email karena kebetulan di jurnal ini memiliki email maka cover letternya langsung dipuliskan di dalam body text emailnya tapi kalau lewat sistem kebetulan tidak ada space-nya maka di upload sebagai file tersendiri ini tahapan belajarnya jadi kalau teman-teman mau publish artikel jurnal berreputasi kalau saya sih lebih menyarankan itu berproses bertahap jangan tiba-tiba misalnya ini cover pertama saya yang mau diterbitkan belum punya track record atau pengalaman tapi pengen langsung ke key 1 oh ini risetnya bagus banget belum pernah ada yang riset seperti ini saya pengen publish bisa gak ke key 1 saya sebagai single author penulis tunggal wah itu keren kalau emang bisa itu keren kalau bisa berproses seperti itu bisa saja misalnya PhD student dia punya supervisor yang emang dosen yang memiliki reputasi yang luar biasa gitu penulis pertama kita yang mempunyai pengalaman penulis kedua dosen tersebut ya bisa saja karena tadi nama besar dosen yang bisa mengangkat reputasi dari paper tersebut yang pertama belajarnya di jurnal yang baru aja jurnal yang baru tersebut yang mana biasanya belum ada SJR-nya malahan belum ada profilnya bahwa SJR-nya belum ada nah jurnal-jurnal seperti ini itu masih cenderung lebih gampang gitu termasuknya ketimbang jurnal-jurnal yang sudah punya QQ ini kita berbicara definisi jurnal yang baik kalau mau jurnal-jurnal yang predatory yang gak usah dibahas ya walaupun sudah Q3, Q1, Q2 sekarang summit besok terbit juga bisa asal bisa bayar mahal untuk itu tapi sehingga cerita ya jurnal-jurnal kadang papernya jurnalnya di discontinue atau di decline atau di cancel kita gak berbicara untuk kasus itu ya tapi kita berbicara untuk apa namanya yang normal yang ideal untuk jual-jual yang baik ini cenderung lebih gampang yang kedua jurnal kenexkopus via conference nah ini juga kita ikut conference-nya kalau conference-nya biasa sama-sama pihak ketiga apakah menggunakan jurnal obfixis conference series atau menggunakan IEP dan lain sebagainya itu cenderung lebih gampang karena apa? karena decision-makernya bukan di pihak jurnalnya tapi cenderung di pihak pengelola conference-nya jadi seleksinya itu lebih mudah karena di panitianya saja jadi kalau misalnya kita kenal panitianya mungkin bisa lobby-lobby atau diimprove sampai papernya bisa diterima jadi itu perbedaannya disitu yang ketiga ya masuklah ke jurnal yang I3 atau I4 dan yang terakhir yang paling the highest-nya itu ya ke key 2 ke key 1 atau syukur-syukur bisa masukin ke worst core collection yang memiliki impact factor jadi kira-kira begitulah tahapannya kalau bisa sampai semua level kita bisa jalani pelan-pelan satu per satu kita bisa dapatkan semuanya Alhamdulillah saya pribadi sih juga sedang berproses untuk ke-3 ke-4 ke-2 ke-1 yang conference itu sudah pernah semua yang worst yang saya belum pernah yang ini Alhamdulillah baru accept it tinggal nunggu publishnya saja untuk pecah telur pertama gitu itu yang perlu kita bersama belajar ke sana jadi berproses saja berproses karena kalau katanya katanya Michael Dorman itu Martin Dock kalau katanya Martin Dock every achievement takes time jadi setiap achievement itu butuh waktu jadi yang instant-instant itu biasa hasilnya juga instant juga ini kira-kira ini ada beberapa contoh yang saya kasih berikan ini juga hasil dari kemarin ketika sama mahasiswa kemarin saya ajarin caranya itu nemu ini jurnal baru The Journal of Elementary Education biasanya kalau dia baru teneskop terus dia masih pamer dia ada di depan awalnya dibilang ini setahun 4 kali dan kemarin setelah kita cari itu kayaknya free tidak berbayar iya cobalah teman-teman itu menikmati proses carilah jurnal-jurnal yang gratis gitu yang free gitu itu rasanya itu senang banget kalau bisa terbit diterima di jurnal-jurnal seperti itu tapi emang prosesnya ya butuh waktu dan seterusnya tapi ketika diterima itu wah senangnya luar biasa ketimbang yang ya berbayar gitu itu ya bagus juga tapi ya kalau berbayar apalagi bayarnya mahal gitu bagus uangnya untuk yang lain gitu jadi ini contohnya ini gratis kayaknya ini yang belum ada belum ada QQ-nya ini kalau teman-teman cari di skopus.com atau di skimago itu SGR-nya belum ada masih karena dia baru-baru terindeks yang kedua ini salah satu yang trend di Indonesia jurnal of business conference series ini teman-teman tinggal ke kepanitianya untuk proses seleksinya atau ini jurnal Q4 educational science theory and practice ini juga free there is no submission or publication fee teman-teman bisa search aja di apa google di ini atau di skopus.com ini Q4 kalau saya tidak salah ini Q4 SGR-nya 0,2 2018 dan 2019 itu turun 0,1 sekian kalau saya tidak salah ini belum ada data ini ini gratis jadi kalau bisa tembus ya alhamdulillah senang terus ini Q3 ini kemarin juga saya sudah tunjukin ini teman-teman yang di bidang teknologi pendidikan misalnya atau yang di pendidikan IPA atau yang di pendidikan matematika bisa coba kesini lagi-lagi ini jurnal juga free D. James is not profit jurnal and publication is completely free of charge gratis ini jurnal ini karena dia punya asosiasi Q3 nah untuk jurnal-jurnal yang gratis gini insya Allah lah kecil kemungkinan dia bakalan didepak dari skopus gitu karena biasanya jurnal-jurnal seperti ini tidak ada conflict of interest di dalamnya gitu karena tadi tidak ada pembiayaan jadi benar-benar pure untuk keilmuan dan biasanya kalau yang seperti itu hidupnya akan panjang untuk diindeks oleh skopus ini yang kedua jurnal of social science education teman-teman bisa coba search di internet Google nah ketika saya oprek ini juga free no publication and processing fee R.D. Men ini jurnal ini didukung oleh kampusnya namanya Biffield University Library jadi intinya kalau jurnal-jurnal itu disupport oleh kampus yang memiliki reputasi yang baik disupport oleh asosiasi yang memiliki reputasi yang baik itu biasanya gratis ya teman-teman bisa coba sampai ke sini ini Q2 lagi Q2 gratis kan senaman kalau bisa sampai publish di sini Q1 ada apa? ini contoh Q1 nama jurnalnya educational technology and society ETS ini kemarin saya kasih contoh ini juga gratis there is no charge for publishing in ETS jurnal ini Q1 Q1 UOS juga jadi impact-nya juga tinggi kalau teman-teman bisa publish di sini ya luar biasa kalau bisa submit di sini dan bisa diterbitkan papernya prosesnya gampang sekali tinggal registrasi submit your paper dan sudah selesai banyak-banyak doa itu kira-kira levelingnya tadi ya masih banyak nggak perlu masih banyak nanti saya teman-teman saya kasih pancingnya aja saya kasih caranya termasuk bagaimana mendiagnosa jurnal-jurnal yang ini nanti teman-teman bisa cari sendiri ini beberapa contoh aja yang berhasil saya kumpulkan saya biasa mencari lewat skimago saya cari jurnalnya kalau mi nggak tahu nama jurnalnya saya cari di jurnal rang saya ketik di sini statusnya jurnal terus saya reteli di sini untuk subjek area kategori dan negaranya di sini baru muncul nanti namanya setelah dapat nama jurnalnya teman-teman tidak boleh menggunakan ini sebagai dasar untuk mengklaim jurnal ini bagus atau tidak atau mengklaim jurnal ini masih di skopus atau tidak tidak bisa karena yang skimago itu mengambil data dari skopus jadi harga berada di skopus jadi skimago hanya mengumpulkan data diolah dan ditampilkan sebuah informasi skimago ini itu di update setahun sekali sekitar bulan Juni jadi apa datanya tidak update selalu gitu karena setahun sekali doang dia di update datanya ini hanya sebagai untuk mencari jurnalnya setelah dapat kuali EGR-nya mencukupi maka pipis nama jurnalnya tersebut di skopus.com ini contoh di bagian source saya cari addictive disorder dendat treatment ini nama jurnalnya saya coba search dapet nama jurnalnya setelah dapet nah teman-teman lihat aduh maaf kualifikasinya nama jurnal oke coverage-nya oke EGR-nya lumayan kalau sudah seperti ini ada cek kedua lagi jangan selesai jangan cek kedua apa lihat skopus content coverage-nya disini teman-teman lihat nih penyebarannya normal gak oh normal masih di angka 20-30-an ini masih ideal lah nah kalau jumlahnya sedih masih ideal itu insya Allah jurnal ini bakalan lama hidupnya panjang lah gitu pasal tidak ada hal-hal yang signifikan ya insya Allah ini bisa bertahan lama di skopus gitu kalau teman-teman dapat jurnal seperti ini dan tadi sudah saya kasih contoh tadi yang pertama yang Q1, Q2, Q3 dan seterusnya itu cek aja skopus content coverage-nya kalau penyebarannya normal gitu ya cobalah insya Allah aman jurnalnya aman baik lah insya Allah jurnalnya baik ini saya kasih contoh ini dari si Everson dia bilang ya kalau kita mau melegitimasi suatu keilmuan maka publish-nya di jurnal akademik gitu bukan di youtube gitu dia bilang untuk mendapatkan itu ya butuh proses yang luar biasa dari geris proses pertama sekolah tadi seperti yang saya bilang kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu untuk ilmu yang kita punya gitu nah kita seorang dosen gitu kan setelah itu kan penelitian buat grant atau kan literature review kerja di lab dan lain sebagainya setelah itu selesai dapat hasil data-nya baru dituliskan disini dia bilang juga detail method that other scientists can flow follow atau replicate jadi harus direpetisi penelitian itu biar bisa dikonfirmasi gitu jadi penting untuk membuat metode yang seperti itu setelah itu submit di jurnal dan hati-hati dengan predatory jurnal gitu hati-hati fake atau quality terus di-breakdown lagi biasanya jurnal editor akan mencek kalau kita sudah submit dia akan cek sudah sebelum dengan standar minimal di jurnal tersebut kata dia untuk jurnal-jurnal yang top itu 80% paper itu reject disini gitu jadi kalau hanya 10% yang bisa masuk ke tahapan berikutnya apa itu peer review nah di peer review ini nanti ada 2-3 pendeti yang akan mencek dan blend review artinya sama-sama tidak tahu setelah itu muncul keputusan awal first decision dan di belakang tadi biasanya itu pertamanya itu major revision biasanya itu pasti jurnalnya bagus tapi kalau pertama langsung accepted ini almost never happen kalau langsung submit accepted kalau teman-teman dapatkan seperti itu ya hati-hati hati-hati dengan jurnalnya terus setelah itu kita revisi revisi menambah data menambah analisis dan lain sebagainya dan itu biasanya akan menambah jumlah halaman yang gitu nanti di-submit lagi ini 3-3 oke satu enggak berarti keputusannya papernya diterima dan ini closing stepennya bagus accepted alhamdulillah ya did you know kalau pen itu dia tidak pernah bayar gitu untuk paper yang dia tulis gitu makanya ketika ada jurnal yang meminta bayaran kita lihat lagi kalau jurnalnya open access ya ada kemungkinan meminta bayaran untuk menghidupi jurnalnya tapi selama tadi kita lihat jumlah dokumennya itu apa namanya normal lah gitu tidak ada anomali-anomali di situ dan jumlah biaya yang dibayarkan relatif tidak masih visible untuk dibayarkan dengan fasilitas yang mereka berikan ya mungkin itu fine-fine aja gitu tapi kadang ada yang tidak masuk akal dalam hal tersebut gitu itu yang hati-hati berbahaya oke ini sebagai sebelum penutup bagaimana menjadi autor yang disenangi oleh editor gitu ada tiga item yang bisa saya sharingkan yang pertama ketika teman-teman sudah sambil ke suatu jurnal apa namanya baru sambil sekarang besok langsung ditanya bagaimana progress paper dan seterusnya itu itu jangan lah idealnya satu bulan lah kalau menanyakan awaiting assignment atau tiga sampai enam bulan untuk menanyakan proses review dan terakhir dua bulan untuk menanyakan proses in editing ini bertanya lah pada waktu yang wajar yang kedua responsif pasca revisi jadi kalau sudah dapat hasil revisi diterima dengan revisi misalnya apakah itu major ataupun minor segeralah revisi papernya jangan ditunda-tunda karena apa semakin cepat kita merevisi kita semakin tahu selanjutnya seperti apa apakah masuk second round atau langsung diterima itu ya Alhamdulillah jadi segera dapat informasi yang ketiga ada catatan histori perbaikannya seperti apa nah untuk kita sebagai seorang dosen poin ketiga ini yang penting dokumentasikanlah semua prosesnya karena apa karena kita biar tahu boleh rekapitulasi habisnya kapan submitnya kapan cek secara berkala biar tahu progresnya dan terakhir kalau teman-teman yang mau ke guru besar sebagai syarat khusus itu kita harus punya histori lengkapnya sejak summit hingga habis semakin kalau kita sudah punya historinya itu insya Allah lebih aman lah gitu kalau teman-teman nanti mau mengajukan ke guru besar gitu sebagai salah satu syarat khususnya ini beberapa ketika saya bertanya untuk update artikel saya sudah seperti apa boleh tanya ini contoh ketika sudah lama sekali tidak ada balasan dari saya submit 2018 Agustus sampai Juli belum ada hasil kita juga email bertanya ini contoh bagaimana saya melakukan rekapitulasi terhadap reviewer reviewernya nggak tahu namanya ini kontennya di halaman berapa di baris keberapa ini permasalahannya ini revisinya revisinya di halaman berapa di baris keberapa ini sampai sedetail ini dibuat Pak saya mungkin tidak bisa kalau sedetail itu yaudah yang versi biasa aja reviewernya dikasih nama 123 ini komen reviewernya ini respon untuk reviewernya kira-kira seperti itu ini contoh kadang ada beberapa jurnal yang minta bukti proofread ini contoh saja ya ini saya tidak sponsor ini tapi banyak yang ini ada certifiednya kalau bisa biar lebih trusted kepada editornya sebagai kesimpulan ini ada tiga tahapan untuk publikasi skill innya yang saya coba design pertama ya lakukanlah pendidikan kolaborasi dan yang cocok dengan kita caranya apa fokuslah belajar pada bidang ilmu yang kita senangi secara mendalam belajar langsung atau menurut langsung kepada pakar yang kita senangi seperti tadi saya ada kesempatan belajar langsung ke Belanda untuk bidang keinginan saya ada juga yang belum bisa ketemu langsung ke Brazil ya saya lewat email Alhamdulillah dia juga bersedia untuk membimbing lakukan kolaborasi riset dengan kolega-kolega seperti yang saya ceritakan tadi yang memiliki kemampuan yang baik lah terus dokumentasikan hasil penelitiannya baca literatur yang sesuai drafting artikel standar penulisan dan yang ketiga ini penting peer review ini yang jarang kita agak malu atau sungkan biasa saja cari teman yang punya style menulis yang bagus reputasinya bagus minta dibaca atau kalau misalnya sungkan juga ya di kelas saja hitung-hitung sebagai tugas kuliah kita jadi ada mahasiswa ada 10 kalau kita malu ada nama kita nama kita dihapus saja papernya kasih ke mereka untuk mereka review minta komentar nah kalau mereka mengerti isinya dengan cara hasil komentarnya nyambung berarti wah paper kita emang bisa dibaca bisa diikutin tapi kalau mereka saja sudah tidak mengerti ya bagaimana dengan editor gitu itu contoh sederhana kita bisa memanfaatkan mahasiswa juga untuk mereview paper yang sudah kita tuliskan dan terakhir adalah proses publikasinya nah di proses publikasi carilah journal yang baik menggunakan journal vendor tadi yang saya sudah kasih contoh-contohnya tadi lakukan triangulasi informasi seperti ini skima gue hanya untuk mendapatkan nama jurnal sama SGR nya kita konfirmasinya menggunakan database yang ada di skopusnya gitu triangulasi dan terakhir adalah nikmatilah semua prosesnya jangan mau yang ujuk-ujuk gitu yang tiba-tiba harus jadi makanya semua prosesnya kayak ditolak saya tadi pagi update ini status di WA saya saya bilang sampai dengan hari ini itu saya sudah submit dan ada satu yang mau di-submit sudah 52 yang saya submit dan dari 52 itu 28 diantaranya reject reject terus yang masih waiting assignment dari sekitar 7 kalau saya tidak salah terus 8 diantaranya saya masih proses review 2 accepted 7 yang sudah publish jadi dari 52 itu baru 7 yang publish jadi bayangannya banyak banget yang rejectnya setengah lebih tapi nikmati saja nikmati saja semua prosesnya insya Allah 1 day kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan ini saya bernama sebagai data trajectory on academic writing Prahmana 2020 ini saya lagi ngembangkan model ini benar-benar bisa memberikan labelnya manfaat buat anak-anak bimbingan saya khususnya dan teman-teman kolega atau rakan-rakan yang pada umumnya ingin belajar tekan-takan itu ini salah satu sedikit promosi salah satu tulisan saya yang hasil curhatan saya ketika saya sampai 28 kali di-reject itu saya sampai minder pada saat itu dalam artian jangan-jangan kualitas menulis saya sudah menurun ini tidak tidak sakti lagi lah istilah makanya saya introspeksi diri yang merenung terus baca lagi belajar lagi terus hasil curhatan saya saya tulis di buku ini dua bulan sekitar dua bulanan buku ini jadi dan alhamdulillah luar biasa peminatnya cetakan pertama sekitar sebuah eksemplar sekarang paling tinggal berapa ya 30-40 biji gitu lah kalau gak salah nanti bisa di-check di ini jadi alhamdulillah luar biasa apa namanya peminatnya launching perdana itu laku sekitar 400-an eksemplar hari perdana launching buku yang langsung pemesannya berarti pre-order ya kemudian bisa menjadi kontribusi saya lah untuk teman-teman yang mengalami kegalauan ketika saya berada di titik terendah dalam dunia publikasi ilmu ini sebagai closing penutup lagi-lagi ini salah satu bentuk the power of dream jadi bagaimana kita menikmati proses tersebut ketika saya dulu juga pernah pengen belajar di sini untuk ilmu tahun 2010 tapi belum kesampaian karena satu dan lain akhirnya 2019 saya bisa berangkat artinya apa yang butuh waktu 9 tahun untuk menjaga mimpi itu saat ini juga saya bermimpi bisa tembus ke high impact jurnal dan alhamdulillah satu sudah keterima tapi ya dibilang high impact juga belum karena impact faktornya masih di bawah satu tapi tidak apa-apa kita menjaga mimpi itu bertahan berproses dan yakinlah one day kita bisa mendapatkan capaian-capaian tersebut kira-kira itu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Dr. Ruli yang telah memberikan pengalaman best practice beliau kepada kita semua ada beberapa hal yang saya catat disini sangat penting yang pertama artikel yang baik berasal dari research yang baik memang kalau kita menghasilkan sebuah artikel yang baik berasal dari sebuah penelitian yang baik kemudian keilmuan yang berkelanjutan artinya passion kita dimana itu yang kita dalam secara terus-menerus kemudian ini ada juga poin yang saya catat ini kata kuncinya berulang kali Pak Ruli katakan adalah niat saya catat niat untuk publikasi niat untuk meneliti niat untuk belajar dan niat untuk meng-improve dirinya jadi katanya ini mereka semua segala satu berawa dari niat kemudian di penghujung pembicaraan dari Pak Ruli tadi saya mencatat juga beliau sudah submit 52 sekarang 52 artikel beliau submit kemudian 28 di reject itu Pak itu Pak suaranya hilang halo sekarang sudah dengar sudah 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 Pak Epi halo Pak Epi kok hilang lagi suara mungkin Pak Epi sedang ada kendala koneksi mungkin bisa saya lanjutkan mungkin sekarang saat sesi untuk sudah jurnal dulu Pak Ruli boleh nanti setelah itu kita mungkin ada satu contoh naskah yang bisa dijadikan sampel atau contoh untuk berjurnal sudah dapat naskahnya sudah 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 dapat ini saya coba buka dulu sebentar kemudian setelah itu nanti kita bisa lanjut ke sesi diskusi jadi mohon Bapak Muhammad Rizal bersabar nanti setelah ini kita diskusi dengan Bapak Ibu yang juga bertanya kemudian mohon Bapak mohon bisa dilanjutkan apun tanpa Epi mungkin ada kendala koneksi mohon mohon maaf karena ada trombol listrik sehingga jangan koneksi internet terputus tadinya mungkin sudah diendal sama Pak Alan sudah disampaikan beberapa pertanyaan atau mungkin Pak Ruli ini apakah ada yang kita review terlebih dahulu ada tadi saya sudah dikasih satu paper ada boleh saya share ya mungkin sebelum kita terjawab mungkin ditampilkan di Olesri dulu Gih mohon maaf Pak Ruli kelihatan di sana ini kelihatan oke nah ini Alhamdulillah juga lagi-lagi nih Mas Kohar Pak Kohar Ahmad Wadul Kohar ngasih paper ke saya dan kebetulan saya pernah nulis paper sejenis tentang hal itu jadi jadi bisa dibandingkan sebagaimana kemarin juga yang mahasiswa kebetulan saya juga pernah nulis paper yang seperti itu jadi bisa dibandingkan ini paper yang diberikan ke saya saya tidak tahu siapa penulisnya karena hilang jadi jadi fair ya dan sebelumnya saya mohon maaf nih mohon maaf ibu atau bapak yang papernya saya bedah hanya sebagai pembelajaran saja mudah-mudahan bisa manfaat saya mohon maaf sebelumnya untuk judul kalau saya lihat disini tertulis eh ini disana terbaca ya terlihat ya iya terlihat 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 Alhamdulillah saya coba gedein biar lebih jelas ini saya kasih contoh ditulis the development of career counseling service models for tunarungu students in above medium school nah kalau saya baca sepintas ini saya awalnya bingung ini mau ngapain gitu sebagai catatan buat teman-teman kalau mau pakai proses itu jangan pakai kata bendanya gitu eh ini mohon maaf nih yang bahasa Inggris kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi kalau saya lebih senang menggunakan kata developing atau learning jadi bukan the development of jadi pakainya developing career counseling service models itu kalau saya sih lebih senang menggunakan style begitu gitu tapi benar salahnya saya juga orang tahu mungkin nanti teman-teman bahasa Inggris bisa dikoreksi karena saya bukan dari bahasa jadi disini komentar saya lebih cocok pakai kata developing terus tiba-tiba muncul tunarungu kok tunarungu ya gak dimiringin lagi ini saya orang-orang berpikir ini bahasa Inggris apa baru saya sadar oh ya ini maksudnya ya kebutuhan khusus gitu maksudnya tapi ke bawah dia menggunakan istilah div div kenapa gak pakai div student aja gitu kenapa pakainya tunarungu jadi ini saya pakainya istilah langsung div student saja gitu terus ini ini berarti kan ke tempatnya above medium school saya sempat berlaku above medium school ini apa sampai saya penasaran karena akhirnya saya coba cek di google translate jangan-jangan ini pakai google translate karena itu maksudnya adalah sekolah menengah atas gitu jadi benar-benar ditranslate bulet-bulet dari google translate gitu jadi sekolah menengah atas ya harusnya kan kita sudah punya term ya punya istilah untuk itu pakai aja senior high school kalau memang dia SMA atau junior high school kalau dia SMP atau secondary high school juga jadi pakai istilah yang yang sudah sudah common di dunia perbahasa inggrisan gitu kalau above medium school itu saya pribadi juga kayaknya sempat penasaran tadi maksudnya apa above medium school mungkin dia google translate saya coba copy paste di google translate benar artinya adalah sekolah menengah atas gitu maksudnya sekolah menengah atas jadi luar biasa terus kalau nulis paper itu ini judul ya jadi judul lihat di sebelah kanan ini contoh paper saya sebagai informasi ini paper anak S1 ini skripsi mahasiswa ini terbit di jurnal for the educational of gifted young scientist Juni 2019 ini key 3 sebagai informasi dulu ketika saya summit di jurnal ini itu gratis 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 tidak keluar uang 1 rupiah pun tapi sekarang saya sudah kan beberapa kali suka bedah paper ini ya ke jurnal ini saya cerita prosesnya saya dan ternyata teman-teman banyak mengikuti sambil disana sekarang bayarnya katanya sampai 1000 dolar wah gila saya cuma bisa giling-giling dong saya bilang ya kalau gitu carilah jurnal lain lah saya tidak rekomendasi ke sini gitu karena bayarnya gila banget sampai 1000 dolar itu uang semua gitu ada yang berhasil melobby akhirnya dapatlah 700 dolar ya 700 dolar kan juga besar gitu bagi saya gitu ya untuk bisa disimul jadi ini hanya contoh ya kalau teman-teman mau publish ke sini saya warning duluan biayanya besar sekali jadi kebetulan chief editornya ya ya dibilangkan hal baik gak juga sih ya tau lah saya punya nomor WA-nya kalau mau saya punya kontak WA-nya nanti bisa saya kasih kalau teman-teman pengen samit ke sini tapi hati-hati tadi saya bilang biayanya mahal sekali kalau saya dulu gratis tis-tis-tis tidak keluar saya kasih kalau apa saya kasih saya gratis ini teman-teman lihat judul saya langsung state the point learning fraction using the context of pipets for 7th grade deaf mute student kebetulan sama ya sama-sama kalau ini deaf doang kalau saya deaf mute jadi bisu dan tuli berapa 7th grade kelas 7 nah disini saya kok belum tahu nih ini di senior high school-nya di kelas berapa jadi state national strength gitu alat yang digunakan ya the context of pipets saya pakai konteks seberutan disini kalau ngomongin konteks pasti apa realistic math education itu memang bidang saya belajar apa belajar pecahan kenapa student yang nggak pakai S yang ini pakai S mungkin ini ya siswanya banyak gitu ya siswanya banyak kalau saya siswanya cuma ada satu jadi pakai single subject research gitu jadi kalau ada yang bilang apakah penelitian itu harus banyak gitu jumlah sampelnya bla 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 saya bisa buktikan hanya dengan satu siswa saja saya bisa pabung di jurnal Q3 gitu dan ini skripsi mahasiswa gitu hanya satu kalau disini saya kurang tahu apakah siswanya banyak dan sekolahnya banyak karena skulnya pakai S atau ini tipu gitu S nya tertulis huruf S jadi mohon dikonfirmasi karena ketika saya lihat di dalamnya juga tidak terlihat itu ini dari judul dan teman-teman lihat saya dari submit sampai publish sampai accepted itu cuma dalam kurun waktu 10 hari kenapa karena saya pakai strategi yang tadi jadi saya submit 11 Juni selang 3 hari apa 4 hari kemudian saya langsung dapat review dari 2 atau 3 reviewer pada saat itu dan keputusannya adalah minor revision seneng kan minor revision tapi pas saya lihat komentar papernya wah luar biasa keterlaluan banyak sekali ini paper awalnya sekitar belasan 15-17 halaman ketika sudah update jadi 23 halaman jadi ada tambahan sekitar 5-6 halaman sendiri untuk menambah sesuai dengan catatan dari reviewernya jadi walaupun ini cepat sebenarnya saya bilang tadi tapi saya punya historinya kalau ini luar biasa prosesnya kenapa saya bisa melakukan itu karena saya cepat meresponnya cepat meresponnya jadi tahu the next final decision itu sebagai pemberajaran juga buat teman-teman semua clear ya dari proses submission judul ini anak bimbingan saya Anissa Fatul Jannah ini saya sebagai pembimbingnya disini bisa dilihat beliau matematik edukin departemen ini emailnya masih pake gmail terus saya sebagai corresponding authornya bisa dilihat saya sebagai corresponding author jadi penulis pertama tetap beliau oke kita lanjut ke abstract abstract itu jangan membiasakan ujuk-ujuk gitu bila tiba penilaiannya bertujuan gitu janganlah dulu dulu saya juga menulis seperti itu jadi ujuk-ujuk langsung structure point tapi setelah saya belajar lagi ikut beberapa workshop latihan nyata harus ada pengantarnya dulu gitu makanya nih mohon diberikan pengantar dulu kondisi ideal yang diinginkan seperti apa kondisi di lapangan seperti apa nah jep itu dijawab dengan setujuan penelitian ini jadi ada pengantarnya gitu kalau teman-teman lihat disini saya akan cerita dua the deep mute student oke mute student oke mohon maaf tadi ini dilihat disini the deep mute students kenapa pakai S karena kita cerita secara general kan bukan khusus lokasus ini the deep mute students have limited communication and knowledge which result in their limitation in their learning mathematics itu 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 problemnya gitu problem yang saya tampilkan oleh karena itu the study aims to determine the development of the deep mute student udah gak pakai S ini kan in learning mathematics especially about a fraction jadi generalnya ada masalah nih di anak yang bisu dan tuli itu gitu makanya di peneritian ini saya mau menceritakan bagaimana proses pengembangan subjek penelitian digunakan adalah single subject research jadi cuma satu subjeknya yang mengimplementasikan IRMI Indonesia Realistic Mathematical Education approach by using the context of prepet kelihatan ya metodenya apa implementasinya seperti apa alat yang digunakan apa nah kalau kita lihat di sebelah kiri disini cuma cerita langsung the research intend to inform the information about the design and implementation of the program that are accurate and appropriate for the student ini hanya mendesain atau implementasi tapi judulnya mengembangkan gitu nah jadi kurang coherence terus the novel research is disini malah the development research dia bilang produce a career-guided service mode that self-knowledge and apa itu dia occupation knowledge and give me a student in special high school saya terkes tanda tanya special high school itu apa ya sekolah khusus kah atau gimana gitu nah disini saya pakai cerita special education public school jadi jadi apa namanya yang high schoolnya itu ke senior kah apa junior kah dan setelah jadi lebih spesifik itu lebih baik terdapat dua tujuan topik content development karir nah kalau kita pakai numbering itu kurang begitu baik di bagian abstrak jadi boleh dalam bentuk deskripsi saja gitu ini koma ini jadi ini saya bilang mohon di deskripsi saja tanpa adanya numbering kurang begitu enak dilihat kalau di sini malah ada beberapa jurnal itu kalau sudah melihat kayak gini udah langsung dia di client aja karena apa namanya ini seperti apa namanya apa 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 namanya di bagi introduction atau di bagi result tapi adanya di abstract kurang begitu itu masalah style menulisnya terus topiknya ini terus di sini apa yang dimodifikasi saya bilang di sini kan katanya pakai block angle model tapi yang sudah dimodifikasi ya modifikasinya kayak apa gitu tiba-tiba muncul analisi datanya pakai perti tes ini pertanyaannya bagaimana pros analisisnya bagaimana pengumpulan datanya bagaimana instrumen pengumpulan datanya tidak diceritakan secara sepintas biar peneliti pembaca editor dan reviewer itu bisa nge-flow maka tadi saya katakan judul sama abstract itu 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 gerbang pertama ujung tombaknya gitu makanya saya malah kadang biasanya itu abstract sama judul itu malah yang terakhir yang pertama mungkin drafting awal tapi malah yang terakhir akan direvisi terus karena itu yang paling concern duluan gitu kalau kita udah lolos disitu ke bawah itu harapannya editor atau reviewer akan lebih mani membaca kalau judul sama abstractnya sudah kurang enak diikuti biasanya sudah ill-feel duluan untuk editor sama reviewer job knowledge job knowledge itu kayak pengetahuan bekerja gitu mungkin ini juga the evidence before and after berarti ada treatment gitu di pre-test post-test gitu sepertinya nah dasar membuat kesimpulannya belum terlihat dibilangkan ini di-conclude that the guided career service model for self bla 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 is visible and effective di atas itu gak ada terakhir hal itu tiba-tiba kesimpulannya langsung terlihat gitu dan kalau bisa ada kontribusi di akhirnya kalau bisa kalau memang bisa dilihat terus tiba-tiba di bawah keywordnya menggunakan istilah students with hearing impairment kekurangan pendengaran mungkin gitu ya ya kayak gitu lah kayaknya jadi aneh lagi nih muncul istilah baru lagi gitu kenapa tidak isti komah pakai div students aja gitu jadi oh ya sebagai capon juga teman-teman kalau membuat keyword itu itu cara ngeceknya gampang pertama career guidance ada gak di judul ada gak career guidance misalnya gak ada ya itu dia bukan bukan keyword keyword itu bisa dicari di judul atau di abstract kalau kita tidak menemukan di dua tempat itu itu bukan keyword yang baik student with hearing improvement ada gak ya kan tadi saya selalu baca itu lebih ke div student gitu div student div student jadi coba di sini self-knowledge ini ada tadi saya beberapa kali baca professional knowledge juga ada jadi kalau dari empat ini sepertinya cuma dua yang pas gitu kira-kira dan idealnya suatu keyword itu ya interval 3 sampai 5 phrase 5 keyword itu phrase bukan kata ya phrase nah kita lihat yang di sebelah kanan tadi kita sampai di implementasi pakai sedotan the research subject consists of one deep mute male student jadi komplit ya cowok siswanya cowok memiliki kekurangan di pendengaran sama berbicara in 7th grade the special education public school in 2 in Bantul Indonesia jadi kelas 7 who got handling in the learning process using IRME approach IRME sudah definisikan disini jadi bisa dipanggil lagi teman-teman kalau menggunakan suatu singkatan atau abbreviation itu harus definisikan dulu di awal baru bisa dipakai jangan ujuk-ujuk tidak keluar IRME atau SSR apain tapi didefinisikan dulu baru dipanggil the research subject was purposely chosen based on the character of the research subject who have difficulty in understanding the topic of the fraction jadi proses pengambilannya juga kita ceritakan secara-secara purposif baru the research subject received X treatment jadi dapat 8 pertemuan 8 treatment 3 meetings for the baseline phase and 5 meetings for the intervention phase jadi 8 treatment itu 3 di fase baseline 5 di fase intervensi during eksponasi kira-kira selama 2 bulan jadi prosesnya kita ceritakan dengan di seri instrument use video yang digunakan untuk melihat proses pembelajarannya ketika seorang bekerja dan diberikan permasalahan foto to reverse the result of student work and written test in worksheet to get the data on the student's work data analysisnya menggunakan teknik condition in condition and between condition with AB research design ini istilah-istilah di design research to describe the development of students who has special karakteristik in the fraction and process jadi the research results shows that the implementation of IRMI approach using the pipet context atau the context of pipet can improve the understanding on fraction concept and the learning outcomes of the deep mute students saya yakin dan percaya teman-teman ketika membaca akhir-akhir ini harapan saya bisa membayangkan oh begini lho prosesnya oh latar belakangnya karena siswa itu seperti ini saya ingin melihat begini metodenya ini cara siswa pengambis seperti bisa diikutin kan dan saya yakin secara tin langsung dengan membaca abstraknya saja sudah kebayang apa yang dilakukan oleh si peneliti kata kuncinya disitu nanti detailnya kita bahas di bawahnya karena abstrak itu kan hanya gambaran cek Indonesia Realistic Mathematic Education Approach ada IRME tadi kan deep mute student ada fraction ada single state ada ada 4 lumayan lah jadi interval 3 sampai 5 kalau keyword itu disini citasi biasa di jurnalnya clear ya sampai sini termasuk introduction nah bagian introduction teman-teman bisa lihat disini dua atau tiga kalimat awal itu tidak ada apa namanya pendukungnya sebaiknya satu paragraf itu menciptakan satu saja ide pokok yang didukung oleh sejumlah peneliti sebelumnya itu style saya menulis biasanya seperti jadi panggah pertama itu saya cerita apa panggah kedua saya cerita apa tiga apa empat apa idenya apa baru saya kembangkan itu yang saya ajarin ke anak-anak terus dasarnya bagaimana ini tidak ada dasarnya adakah data pendukungnya ketika mengatakan kalau apa nih for every individual self-knowledge and occupational knowledge play an essential role in the career choice and development as a key component of career guidance that are used to guide, manage and plan career development for the future career for the future itu apakah opini nah kalau opini bukan disini tempatnya kalau opini tempatnya di koran kalau di artikel ilmiah itu harus ada data pendukungnya ada kajian-kajian sebelumnya adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya nah disini kalau dilihat ini mau bahas apa sih apakah career guidance-nya apakah bahas self-knowledge-nya atau optional knowledge-nya jadi satu paragraf itu bingung ini arahnya mau kemana gitu untuk paragraf awal disini muncul lagi istilah hearing environment kenapa pakai div student aja gitu biar konsisten atau mungkin juga penulis punya alasan lain saya juga orang tau terjadi inkonsistensi disini mau pakainya yang mana gitu terus juga ini apa tadi ini juga istilahnya muncul lagi yang tadi yang koperasi gitu itu yang saya pribadi sih belum bisa begitu mengikuti flow-nya mungkin keterbatasan kemampuan bahasa inggris saya yang karena saya menemukan banyak istilah-istilah apa ya istilah-istilah yang unik disini gitu contoh nih ini apa namanya plethora plethora of studies plethora itu apa gitu kayaknya saya belum pernah denger lah istilah plethora itu sampai akhirnya saya buka kamus cek di google translate ternyata itu artinya adalah sejumlah besar penelitian oh sejumlah besar ternyata-ternyata kenapa gak pakai several studies aja kan lebih lebih enak gitu lebih common daripada plethora gitu jadi ini jadi saya nambah perbenaran kata juga gitu ada istilah yang saya baru tahu ada plethora gitu kalau saya malah lebih senang several studies have investigated dan lain sebagainya jadi bisa pakai lah istilah-istilah yang lebih common tadi saya sangat senang tadi ternyata di KPI ada Pak Selamat cerita kalau masalah translate nanti bisa dibantu oleh mereka kalau emang seperti itu teman-teman kalau memang kemampuan bahasa Inggrisnya belum begitu baik saya emang terus bahasa Indonesia aja dulu bahasa Indonesia yang rapi terstruktur flow-nya dapat baru di minta bantuan dari timnya Pak Selamat untuk diterjemahkan itu saya rasa lebih-lebih baik ini kalau lihat ke punya saya di introduction parga pertama saya cuma bilang kalau siswa yang disu dan tuli itu memiliki keterbatasan dalam berbicara dan pengetahuannya akibatnya apa ya proses belajarnya menjadi kurang baik itu saya cuma mau ngomong itu nah tapi disini saya berbicara pakai data kata si ini kata si Thompson oleh karena itu didukung oleh ini sehingga begini jadi jadi kesimpulannya jadi siswa, bisu, dan tuli itu adalah seperti ini jadi data-data simpulkan terus begini kedua saya kasih solusi kenapa? pakainya RMA jadi saya ceritakan RMA-nya sekarang RMA itu dikembangkan di Belanda beli RMA bla 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 melalui RMA can change matematis learning to be meaningful and enjoyable therefore therefore the RMA approach can transform matematis learning into more meaningful and enjoyable through the context of daily life this is transformed into the mathematical problem ngomongin konteks kan? nah dan problem nah disini paragraf berikutnya saya bahas hal itu gitu one of the mental problem that be transformed is concept of fraction jadi salah satu yang bisa ditangkap adalah pecahan kenapa? pecahan itu sangat esensial subjek untuk dipelajari kata si Maskwita namun banyak siswa itu kesulitan untuk belajar pecahan kata si ini di sisi lain di siswa yang bisu tadi itu memiliki keterbatasan dalam pemahaman konsep pecahan matematika kata si Make Mishwita ini ini hal ini sejalan dengan permasalahan di atas bahwasannya imprimasi RME dapat ini ini therefore nah disini baru solusi oh ternyata RME itu kira-kira bisa nih untuk diimplementasikan untuk belajar pecahan nah gini kan kelihatan ya kelihatan alurnya itu berceritanya ini nah terus fraction involve complex problem students karena saking kompleksnya makanya kita gunakan SSR jadi kalau ngajar setelah kelas anak yang memiliki keterbatasan tadi yang setelah bukan muridnya gurunya gitu karena kalau kebanyakan gitu kan makanya kita ambil sampel satu saja dan kebetulan ada metode penelitian yang 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 seperti itu makanya kita implementasikan si single subject research untuk deskripsikan peningkatan fractional counting operation kemudian untuk siswa kelas tujuh dan ini sudah pernah dilakukan oleh si Ramadhani dan Tarsidi nah sejalan dengan itu waktu itu juga pernah bilang kalau freshman education principle context become the integral and integral part in the concept fraction understanding fraction and fundamental skills kata sih ini nah karena banyaknya peneliti yang sudah melakukan itu maka kita gunakan konteks sedotan tadi sebagai contoh yang bisa digunakan sebagai konteks dalam pecahan kira-kira begitu jadi alurnya flow-nya kelihatan untuk sampai ke sana dan disini kalau teman-teman lihat disini bilang katanya kalau kita pakai istilah tadi ya sebagian besar penelitian besar berarti kan banyak ya tapi disini cuma ada dua kenapa cuma dua sebagai referensinya kalau banyak sepuluh jadi kan lebih kuat item-itemnya yang yang mau dibahas terus tujuan penelitiannya itu dibuat numbering seperti ini itu kurang begitu baik untuk dikonstruksi gitu ini sama kayak apa namanya skripsi atau tes maupun disertasi berdasarkan masalah latar belakang yang di atas maka tujuan penelitian ini adalah satu dua tiga empat tidak seperti itu tapi di bawah lebih flow lebih implicit di dalamnya tapi dia sebuah research question itu kira-kira untuk catatannya nah selanjutnya metode ini metode simpel banget cuman hanya seperti ini seperti ini dan ini mohon diceritakan lebih detail prosedur penelitiannya seperti apa karena saya sendiri tidak ngebayang ini kayak apa ya penelitiannya cuman cerita underpin knowledge domain ada ini ABCD terus ada optional knowledge terus ini ini yang menarik di study di study setelah BOC and GAL 89 development research model which consist 10 step ada 10 tapi yang di adaptasi hanya 6 kata Dick and Carey saya sih mungkin belum baca ya tapi sepemahaman saya Dick and Carey juga punya 10 tahapannya ini kenapa cuma 6 bagaimana yang dihilangkan kenapa dia dihilangkan faktor apa jadi saya rasa kalau memang mau berhenti sampai tahapan seperti itu cari dong metode penelitian yang memang meng-cover itu seperti saya tadi ketika saya tidak sanggup satu kelas untuk penelitiannya ya saya pakai cuma orang saja kebetulan ada namanya single subject research jadi menelitilah secara komprehensif full sesuai dengan resist method yang kita gunakan nah teman-teman kalau lihat disini di bagian kanan bagaimana saya menceritakan sebuah prosedur penelitian lihat this type of research use the descriptive analysis with the single subject research this method which aims to determine the development of class 7 deep-lead student in fractional material similis plays an important role in development of evidence-based practice in special education kata si Horner in this study kita menggunakan AB design nah the first condition dikatakan baseline A B subjek bla 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 stabilization B dan the second condition namanya intervention bagian day ini katanya franklin ini reference yang saya gunakan untuk mendefinisikan si abekuasion this study use the pipet sedotan tadi sebagai kontek untuk implementasi si realistic matematik education approach to determine the rule of contact in the direction the concept of fraction untuk deep-mute students the research design the learning process in five meeting intervention selanjutnya researcher use the SSR method to describe development setelah itu itu kan pengantar awalnya baru kita pecah satu per satu participant participantnya single subject memiliki keterbatasan ini kita ceritakan karakteristiknya seperti apa terus proses pengumpulan datanya seperti apa kita ceritakan di tahun ajaran ini begini-begini proses pengumpulan datanya begini-begini cross analisis datanya begini pakai Sunanto pakai Frankl & Wallen bagaimana stabilisasinya ada item-itemnya selanjutnya ada analisis between condition jadi apa yang nanti kita gunakan di bagian result and discussion dicerangkan dulu di bagian metodenya ini setelah selesai baru bagian result and discussion nya cerita the research was conducted in eight days jadi konsisten konsisten baseline phase di wakti lima ini semua bla 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 disini kita rangkum hasilnya selama proses itu fase baseline fase implementasi skornya seperti apa kalau kita lihat di sebelah kanan tadi disini katanya tahapannya ada tujuh ada enam tapi ketika result and discussion bahasanya beda lagi the case is model for student hearing implementasi pakai hearing implementasi mohon menceritakan hasil penelitiannya sesuai dengan prosedur atau metode penelitian yang diutarakan kan di atas dia pakenya development studies tapi disini kok itemnya berbeda sendiri dan kalau saya baca ini cendung deskriptif bercerita tapi tidak ada datanya jadi untuk di tracking benar gak ini benar gak ini terjadi itu agak sulit karena tadi teman-teman baca tapi ada gak buktinya gitu ada gak yang bisa mendukung kita ini hanya cerita gitu hanya bercerita identifikasi dan seterusnya kalau lihat di sebelah kanan ini kita cerita ada nih datanya tanggal berapa saja lakukan skornya berapa tabel 1 menunjukkan measurement score obtained in students in solving infraction ini ini secara grafiknya kita buat figure-nya ini untuk yang baseline-nya ini intervensinya selanjutnya untuk menganif datanya kita tuliskan prosesnya pakai length of condition direct tendency ini semua tadi kan kita sudah cerita di bagian data analisnya disini bentuk implementasinya begini begini ini kita buat saya suka bermain warna karena kita juga gak bayar kan ya jadi jangan warnanya sama saya bermain biar lebih menarik trend subject detectionnya stabilitasnya setelah selesai semua dikasih ceritanya jangan gak lupa saya summary jadi enak setelah dijabarin ujungnya di summary ini loh pergerakannya gitu setelah diceritakan di summary pergerakannya baru nih visual untuk analis antar kondisinya dicerita bla 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 baru di summary lagi setelah selesai baru hasilnya itu kita kita ceritakan satu per satu selo in figure 4 nih bagaimana dia menjawabnya ini ketika ada bosnesianya nih kita terus jumlahkan dalam bahasa inggrisnya ini selanjutnya seperti apa poin-poin penilainya kita lihat proses dia pengerjaannya terus kita lihat juga setiap itemnya bagaimana dia proses belajar pecahannya dari soal-soal yang dibedah di selasrat kita sisipkan beberapa apa namanya kajian-kajian atau penelitian sebelumnya terhadap hasil itu ya kan improve students understanding learning fraction kata Fauzan Zulkardi Santi in the first session bla 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 dari pada figure 7 disini dia belajar pecahan itu ini bukti bukti otentik lagi kalau ini benar-benar dilakukan karena terlihat ada siswanya ada yang mengajarkan ini konteks sedotannya ini cerita deskripsinya ini ketika dia mengerjakan ini ketika dia proses pengerjakan ini dia pakai alat bantu pakai bar under the fraction menggunakan fraction roots namanya yang sebelah kanan itu terus ini juga penyelesaiannya ini hasil pertemuan ketiga seperti apa kita jelaskan ini jawaban-jawabannya jadi setiap statementnya itu ya kita ceritakan ada gambarnya ada pengerjaannya ada analisisnya ada kita cari data-data pendukung sebagai apa namanya pembahasnya gitu dan menariknya disini saya ingat banget pada saat itu catatan dari komentar dari reviewer itu dia bilang itu hasil pembahasanmu semua kok yang baik-baik saja gitu coba ditambahin counter example-nya sedemikian sehingga benar kalau treatment temanmu ini posisinya berada di pihak yang mana makanya disini kalau teman-teman baca di paragraf terakhir there is a open student intervention so that understanding the fraction kemudian RMA approach is able to improve student bla 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 ini sesuai dengan previous research they use RMA student the sequential fraction Faujan Putri Santi however namun penggunaan concrete material alone the context of pipet does not guarantee successful saya baca paper lagi ini baca preparasi Brown mencari kontra bahwasannya nggak selamanya loh concrete materialnya bisa bagus terus ditambahin Samana menyatakan kalau the main witness of the context of manipulasi ini bla 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 mereka menemukan bla 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 sampai sini finally si Brown mensuggest educator to bla 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 in order to knowledge jadi ada komparasi jadinya ini saya dapet ilmunya disini ketika nulis paper ini sebelumnya itu ya taunya dukung-dukung aja gitu ternyata kadang ada editor yang minta kontranya disini itu saya tidak menemukan hal itu jadi ini bercerita saja tiba-tiba ujung-ujungnya data analisinya conduct using PR treat test tidak tahu hasilnya seperti apa tiba-tiba terdapat significant improvement angkanya tidak ada proses analisinya seperti apa tiba-tiba ada improvement gitu between pre-test dan post-test nilai pre-testnya berapa nilai post-testnya berapa juga tidak tidak terlihat seperti itu dan ini ada nggak datanya bagaimana hasil analisisnya jadi apa namanya tidak terceritakan belum terceritakan dengan flow yang menarik kesimpulan carrier genius model for share ini significant improvement significant improvement proofing di bagian resalt and discussion hasilnya di mana bisa berbicara significant improvement this finding can be used to underpin future career guidance apa yang mau di underpin kalau tidak kelihatan hasilnya seperti apa karena disini bilang dasar dari mana dalam membuat kesimpulan ini jadi belum terlihat walaupun dari sisi penulisan ini sudah bagus banget jadi kesimpulan itu kayak gini straight to the point langsung item-itemnya namun belum disupport dengan resalt and discussion yang mumpuni sedemikian sehingga hasil ini bisa terjawab nah kalau teman-teman lihat disini sama langsung the rule of the pipet's context in the introduction of the concept of fraction can make it easy for deep-mid student to solve a problem related to fraction ya benar gitu kan tapi kan kita sudah cerita di atas the development of the student in fraction learning in pipet's student ini can improve for his learning outcome jadi learning outcome-nya bagus pemahamannya juga bagus the small size of there is a subject and the single subject that's metually are limitation kita cerita ini kekurangannya gitu kalau cuma satu jadi tidak bisa di generalisasi untuk penelitian hasil penelitiannya oleh karena itu penelitian merekomendasikan untuk penggunaan si sedotan itu di dalam kelas dengan sampel yang random gitu with the big size and there is a subject so that the result can be generalisasi di sisi lain the research suggests that another research can develop the learning activity using another context to help the deep-mid students in the learning another topic in matematik jadi bisa suggest lagi untuk konten yang lain ini conflict of interest nah ini ucapan terima kasih kan bingung tidak ada dana risetnya tidak ada apa namanya grant-nya maka kita ucapan terima kasih kepada UAD yang sudah memfasilitasi terus kita dokter Sunaryo dan dokter Aris ini dokter Aris ini kenapa kita bilang sebagai validator karena apa mereka pengujinya sebenarnya penguji skripsi si anak yang bersangkutan jadi kita ucapan terima kasih ke mereka sebagai awal riset instrument karena dia mengatakan feedback di skripsinya dan juga Bu Uswadun Hasanah karena dia sebagai Kak Prodinya selanjutnya kepada sekolah yang dan guru-guru yang telah memberikan nah disini kemarin saya agak agak galau ini kan dia minta biodata authors kalau kayak saya saya agak bisa berserita agak banyak nah dia kan baru nulus ya apa yang bisa saya jual dari anak ini gitu biar bisa diterima karena saya bilang she is a fresh graduate with cum laude predicate dari teman-teman kalau cum laude keren gitu ya padahal saya belum tahu dia itu cum laude atau enggak gitu terus ketika ketemu saya bisa IPMU berapa saya bilang oh sekian cum laude kan cum laude wah alhamdulillah saya bohong berarti pas summit kemarin jadi ini contohnya dan interesse yang saya sesuaikan dengan kajian papernya itu apa disabilitas inclusion education single-stable research son R&B nah itu kira-kira untuk ini dan untuk referensinya teman-teman bisa lihat kita menggunakan dari jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik dan penulisan yang konsisten untuk yang ini saya lihat beberapanya sudah oke tapi ada beberapa yang belum konsisten penulisannya seperti yang Anda tanya seharusnya kan yang dimiringin adalah judulnya ya bukan tempat apa bukan penerbitnya gitu ada beberapa yang yang saya lihat kayak ini belum ada kotanya nah yang ini malah penerbitnya aja kotanya juga enggak ada belum rata kanan kiri ya ini malah ada ISSN-nya malah eh ini ISSN oh bukan ya ini halamannya kalau saya lihat tadi disini ya sejumlah remisi belum konsisten ini ini jadi karena begitu untuk sedikit bedah papernya dan karena kebetulan risetnya subjek hampir sama saya coba komparasi sama salah satu paper dari mahasiswa skripsi bimbingan saya jadi karena begitu terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Ruli yang telah memberikan waduh sangat banyak sekali sebesar praktisnya baik dari mulai teknik penulisan artikel ilmiah kemudian sampai bagaimana memilih sebuah jurnal yang sesuai dengan artikel kita kemudian dilanjutkan dengan seperti bedah review artikel yang dimulai dari abstrak tadi kemudian introduction nya kemudian method nya kemudian result dan diakhiri dengan sebuah conclusion dan ada beberapa poin penting yang disini saya catat yang pertama itu adalah common jadi istilah umum jadi gunakanlah istilah-istilah yang sudah umum saran dari Pak Ruli tadi kemudian di introduction itu kita menulis namanya literature review atau state of art state of the art sehingga kita mengetahui gap analisisnya dan mengetahui posisi riset kita dimana dan yang orang melakukan apa baik-baik sekalian saya tidak terlalu banyak lagi membahas karena sudah detail disampaikan sama Pak Ruli kita akan menuju ke pertanyaan atau tanya-jawab disini disini saya sudah melihat sudah ada beberapa pertanyaan terutama yang ada yang yang sudah mengangkat tangan ini saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Bapak Muhammad Rizal Muhammad Rizal Bafadal yang mengangkat tangan beliau mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Ruli monggo Pak Rizal masih ada terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang jadi kenapa kenapa saya bilang selamat siang Pak Rizal ya di Lombok sudah siang Pak oh luar biasa luar biasa luar biasa kalau di Surabaya mungkin belum terlalu siang seperti yang sudah saya sampaikan di chat Pak jadi karena jujur saja sejak kami mulai kuliah sampai saat ini belum melihat bagaimana megahnya kampus UNESA bagaimana gagah dan cantiknya dosen kami di UNESA pun masih di dunia maya saja tetapi itu tidak mengurangi makna tidak mengurangi semangat kami Bapak hanya saja sering diliputi oleh kegalauan keresahan terutama mengenai penyelesaian salah satu syarat untuk kelulusan adalah untuk publikasi begitu jadi sering sekali kami mendengar cerita-cerita miring bagaimana molornya bagaimana apa publikasi itu bisa diterima bisa diterima bagaimana kadang ada yang na'udzubillah ada yang sampai eksten sampai ada yang eksten kuliahnya dan lain sebagainya tetapi yang saya ingin dengarkan dari pemateri adalah cerita-cerita positif yang ideal begitu jadi kalau kita mendengar yang hal-hal yang sedikit negatif yang misalnya publikasinya memakan waktu lama itu mungkin lebih baik kita gak usah dengar begitu tetapi justru itu yang kami dengar di dunia medsos dan lain sebagainya jadi mohon seperti apa idealnya seperti apa target yang paling bagus menurut pemateri sehingga kami bisa menjalani semuanya dengan normal dengan standar dengan penuh semangat tentunya sehingga termasuk tadi yang kami dengar dari bapak adalah bagaimana ada kalau tidak salah ada yang di reject juga tulisannya ternyata dan saya juga sempat terpukul segitu piawainya beliau pun ada juga ternyata beberapa yang di reject jadi seperti apa mohon penjelasannya mohon maaf agak panjang ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini luar biasa ini pertanyaannya dari Lombok ini mantap semangatnya kalau saya mungkin ini langsung saya komentari boleh pak ya silahkan Pak Pak Ruli karena disini pertanyaan berapa lama idealnya kita menulis dan mempublish artikel kalau saya sih begini kalau pengen untuk yang tadi sekolah ya sekolah itu kan kita dibatasi sama waktu ya waktu jadi kalau begitu jangan berharap pada satu paper karena kalau kita cuma sampe satu paper ya kita tinggal nunggu dari paper itu sampai kapan harus publishnya terus saya sarankan malah buatlah dua tiga paper kita sebar ke beberapa jurnal harapannya ada salah satu yang nyantol tapi kalau satu paper disebar ke beberapa jurnal nah itu dosa besar itu gak boleh seperti itu itu kalau sampai tertangkap basah itu nanti bisa kena withdraw punishment itu besar sekali memilangnya gitu dan itu etikanya tidak benar seperti itu ya untuk satu paper sampe ke beberapa jurnal itu sangat-sangat tidak benar dan masalah berapa berapa lamanya saya sih biasa ancar-ancarnya itu adalah enam bulan sebelum jadwal jurnal terbit makanya teman-teman kalau cari jurnal itu lihat dia publishnya setahun berapa kali misalnya setahun dua kali atau setahun empat kali kita sudah estimasi contoh misalnya kita pengen defense itu atau promosi itu Desember misalnya berarti kan setidaknya bulan Oktober atau November kan papernya sudah publish harusnya kan ya biar bisa jadi syarat untuk itu maka kalau misalnya Oktober atau November berarti dikurangi empat bulan ya sekitar bulan April bulan Mei paper sudah kita submit gitu nah bulan sebelum jatuh temponya jangan pernah berharap jadwal terbitnya itu bulan November kita submit papernya bulan Oktober dengan berharap November papernya terbit itu omong kosong kalau seperti itu itu tidak pernah mungkin kecuali seperti yang saya bilang tadi jurnal-jurnal yang yang belum baik tapi kalau mau seperti itu ya nanti ceritanya panjang gitu bayarnya bisa mahal dan nanti bisa jurnalnya sudah di diskontinue atau sudah cancel itu banyak cerita jadi saya saya pribadi sangat tidak mencalonkan cara-cara seperti itu jadi berproses saja kalau belajar dari pengalaman saya dulu Alhamdulillah saya bisa selesai dokter itu kurang dari 3 tahun selesai saya dan dengan publish satu paper terindeks kopus seperti yang saya tadi bilang di awal jadi profesor saya itu luar biasa dulu tidak mengaksesi saya untuk promosi sebelum saya publish artikel jurnal terindeks kopus padahal pada waktu itu itu tidak ada kewajiban karena ada teman saya juga tidak ada papernya di jurnal terindeks kopus boleh ujian tapi ya disini saya saya introspeksi diri Alhamdulillah itu menjadi bagian saya digembleng sama beliau tentang penulisan saya dulu itu saya semester seingat saya ya sekitar semester 3 semester 4 itu saya sudah samit papernya itu hasil dari penelitian pendahuluan saya untuk riset saya jadi penulis pertama saya penulis keduanya profesor saya profesor saya pada saat itu jadi ketika paper to publish itu tidak ada nama ko-autor adanya cuman berdua doang saya sama profesor saya kebetulan dia dosen PA saya dan saya ajukan sebagai promotor saya dan Alhamdulillah di asisi jadi cuman berdua saja ketika sudah saat itu kan profesor saya bilang nama ko-promotornya masuk enggak gitu kan kan beliau tidak ada kontribusinya kata beliau seperti itu lebih kurang begitu lah jadi akhirnya cuman berdua saja karena emang itu penelitiannya sudah lama total sama seperti saya bilang tadi sekitar 6 bulanan akhirnya paper itu dinyatakan diterima terus berproses in editing totalnya sekitar 10-11 ya mungkin setahun lah lebih kurang sampai paper itu publish tapi kan yang penting cuma butuh bukti eset untuk daftar ujiannya itu dulu gitu karena kan sudah pasti diterima sudah pasti publish jadi masa rentang waktunya saya sih menyarankan seperti itu gitu 6 bulan sebelum waktunya dan terakhir masalah di reject itu ya saya juga manusia biasa bagi saya di reject itu ya apa ya ya sudah mati rasa gitu saking seringnya di reject banyak sekali saya di reject papernya makanya tadi saya bilang saya pernah berada di satu masa saya itu tidak pede untuk menulis dikarenakan saya di rejectin terus gitu apa yang salah nih dengan saya nih kok diri-diri makanya saya bilang tadi saya introspeksi diri merenung belajar lagi surhat dua bulan eh saya bahas jadi buku jadilah buku yang itu artikel ilmiah for beginners jadi buku-buku itu itu hasil surhatan saya yang menarik dari buku itu adalah di chapter 1 chapter 2 itu saya melakukan prediksi-prediksi dugaan-dugaan terhadap jurnal-jurnal yang ini belum baik gitu dan menariknya ketika bulan Juni atau Juli pada saat itu keluar data diskontinue dari Skopus prediksi-prediksi saya itu masuk semua gitu jurnal-jurnal yang saya bilang ini bakalan terdepak dari Skopus benar-benar diskontinue dari Skopus malah sebagian besar di cancel dari Skopus jadi oh ternyata ya hasil saya merenung itu ya 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 ada hasilnya gitu dan setelah itu saya coba bangkit lagi mulai nulis lagi dan alhamdulillah ada yang keterima ya ditolak juga ada juga itu proses lah nikmati aja nikmati semua prosesnya begitu kira-kira saya juga pernah pengalaman nih kan saya biasanya nulis itu malam biasanya nulis malam karena saya fokusnya kalau tiang pagi kan biasanya ada anak-anak ada ini saya biasanya malam pernah suatu ketika saya malam bangun udah buka laptop start finishing sebuah paper tiba-tiba dapet email ya ada email pas saya buka ternyata email tuh paper saya direjek gitu paper yang pernah saya samit direjek langsung mood saya langsung hilang gitu mood saya langsung hilang udah lah setelah saya tutup saya tidur lagi gak jadi nulis malam itu gitu ya ya saya manusiawi lah ada masa-masa seperti itu saya kira begitu Pak Moderator semoga menjawab pertanyaannya halo Pak Epi adakah nih halo Pak Epi atau soalnya ada ada pemanjuan di daerah beliau Alan mau kabaran oke oke baik saya kalau begitu oh iya mau kabar oke ngapun kan saya bantu ada bapak idola ini bapak idola jangan gitu Pak saya cuma membantu Pak untuk pertanyaan kedua Pak mungkin lanjut terkait dengan diskusi tadi ini ada pertanyaan dari bapak setio uniarti terkait dengan penelitian di ngapun kan saya punya kendala dalam menebak jenis kelamin ngapun kan ya Bapak Ibu berdasarkan nama terutama nah disini terkait dengan artikel di jurnal seni Bapak atau spesifiknya di seni pertunjukan bidang beliau nah disini sudah melakukan beberapa penelitian dan ada beberapa draft tapi memang belum jadi draft artikelnya nah disini yang ditanyakan apakah mencari jurnal dulu dan melihat topiknya dan gaya yang ada atau buat artikel yang bagus dulu baru mencari jurnal nah bagaimana cara mengawalinya mungkin seperti itu Pak oke mau dipergambaran siap terima kasih banyak yang bertanya ini Ibu bagus sekali pertanyaannya ini saya langsung cerita best practice aja ya kalau saya pribadi saya drafting emailnya dulu drafting email eh drafting email salah drafting paper induk istilah saya jadi paper induk itu saya buat sesuai dengan standar penulisan ideal contoh ada judul ada nama penulis ada abstract ada keyword introduction method result and discussion conclusion enhancement reference ideal dan reference yang saya gunakan biasa saya pakai apa style karena untuk bidang saya itu yang paling common saya pakai apa style selesai draft bersih semuanya komplit sudah rapi sudah oke sekarang saya baru cari jurnal tujuannya kira-kira mana yang pas untuk paper saya tersebut gitu bidangnya mana kadang saya menemukan di suatu jurnal di template-nya itu ternyata result-nya itu dipisah sama conclusion misalnya kadang ada tuh yang subopnya beda result beda conclusion beda yaudah saya kan tinggal pisahkan result and discussion-nya karena saya sudah selesai semuanya gitu ada juga yang menarik ini malah result sendiri conclusion eh discussion and conclusion itu satu bagian gitu digabung baru cuma terima kasih yaudah saya tinggal ubah posisinya gitu jadi saya biasanya seperti itu terkadang saya menemukan oh ternyata apa namanya reference-nya pakai Cicago misalnya atau pakai Vancouver atau pakai Turabian dan style reference-nya banyaknya tergantung target journal kita yaudah saya tinggal ubah tapi paper induknya tidak akan saya otak-atik gitu tidak akan berubah jadi saya biasanya menyiapkan satu paper utamanya dulu setelah itu baru saya cari dan pun digarisbawahi teman-teman kalau mau rapi bagus dan detail reference-nya itu sebaiknya ada doinya karena sekarang lagi trend ke arah sana jadi ada ada doinya jadi jangan hanya sampai berhenti di halaman titik tidak tapi ada doinya gitu kira-kira gitu apa namanya style saya kalau dalam menulis atau publish artikel seperti itu makanya jadi ada stock di sana gitu kira-kira Pak Alan untuk Ibu Setyo mungkin kesimpulannya membuat artikel terlebih dahulu draftnya mungkin diperbaiki dengan baik baru kita mencari jurnal yang sesuai gitu walaupun tidak sesuai ya kita sesuaikan mungkin dengan bayar selingkung jurnal yang ditutup mudah-mudahan menjawab Ibu Setyo berikutnya ini dari mudah-mudahan benar nih Bapak Autar Abillah dari Sendara Tasik juga ini banyak sekali mahasiswa Sendara Tasik Apakah ada kalimat atau pernyataan khusus agar dapat menyentuh hati reviewer mungkin maupun mendapat perhatian dari reviewer Apakah reviewer artikel memiliki pengaruh yang besar dalam memberi masukan pada suatu artikel Apakah metode penelitian menjadi kunci menentukan keluasan artikel Oke Bapak Bagus sekali nih pertanyaannya Saya langsung mencoba komentari ya Pak Soalan bagian pertama bagaimana menyentuh ini agak saya sih biasa bermain di judul saya bermain di judul sama bermain di abstrak itu ujung tombaknya dan kalau mau agak nyeleneh sedikit kalau berani ya kalau saya ini sih saat ini belum belum berada di fase itu bagaimana membuat judul itu benar-benar apa ya kayak metafor gitu ada nih paper kakak kelas saya Mbak Cynthia Revina itu judul papernya gini How the same flower grow in different soil bagaimana bunga yang sama tumbuh di tanah yang berbeda kira-kira papernya ngomongin apa ada bisa atau gak kira-kira tumbuh-tumbuhan gitu ya bunga-bungaan ya ternyata itu paper penelitian eksperimen The Implementation of Realistic Mathematic Education in Jakarta and Utrecht Classroom jadi itu implementasi si RME di Jakarta sama di Belanda dia komparasi kelasnya seperti itu kelas yang di Belanda sama kelas model yang di Jakarta jadi ternyata the same flowernya itu si Realistic Mathematic Education approachnya gitu different soilnya adalah tanah Belanda dan tanah Jakarta jadi itu kan keren banget itu tembus di Q1 di Q1 jurnal yang impact-impactnya tinggi itu luar biasa ya emang orangnya outstanding sih topnya itu idola saya sama seperti Mbak Rosaline ini salah satu idola saya juga jadi ya judulnya itu cakep saya juga pernah baca paper tulisannya Kunography Mayer judul papernya How Concrete is Concrete wah itu cakep banget jadi mereka bisa bermain di judul-judul jadi kalau saya sih mungkin cara melulukan hatinya itu ya buatlah judul atau apa apa namanya abstract yang yang menarik gitu yang biar bisa terus bagaimana pengaruh si reviewer gitu reviewer itu hanya memberi suggestion masukan komentar namun decision maker di tangan editor gitu adapun reviewernya 10 10-10 nya kalau kalau editornya itu diterima ya diterima papernya gitu jadi semua tergantung editornya gitu jadi jadi reviewer hanya memberikan suggestion jadi kalau teman-teman mau PDKT PDKT lah sama editornya gitu dia bawa bawa martabak ruti bakar bawa rawa ketan itu editornya yang dipegang karena dia yang bisa memberikan keputusan di sistem itu kalau reviewer hanya memberikan suggestion untuk pertanyaan terakhir tentang metode penelitian untuk tembus atau tidaknya saya biasanya mencari jurnal-jurnal yang scoopnya sesuai dengan apa yang mau kita sesuai dengan paper kita gitu misalnya ada jurnal bagus ini key one judulnya The Qualitative Report nah penelitian kita penelitian eksperimen yang kuantitatif jangan pernah berharap bisa diterbitkan di jurnal tersebut gitu kan ya jadi ada jurnal-jurnal yang emang dia punya ciri khas karakter cara melihatnya apa pertama lihat fokus and scoopnya yang kedua lihat paper-paper yang terbit di jurnal tersebut saya sih biasa melihat gitu kalau mostly disitu oh ini kayaknya tipe-tipe penelitian eksperimen semua nih oh ini tipe-tipe pengembangan semua nih kebanyakan ya ternyata kebetulan paper kita paper pengembangan ya bismillah mudah-mudahan bisa diterima di jurnal tersebut jadi tidak ada spesifikasi ya paper ini trendnya harus penelitian kualitatif ya mungkin untuk jurnal kualitatif oh trend penelitiannya kuantitatif kok set paper saya dirijik terus ya padahal paper saya paper tentang penelitian kuantitatif jangan-jangan penelitian kuantitatif nggak laku nih di publikasi nih nggak bisa terbuka tidak seperti itu mindsetnya mindsetnya adalah cari jurnal yang relevan dengan paper kita gitu bukan kita yang memaksakan kita harus bisa diterima di semua jurnal ya tidak seperti itu itu mungkin perlu dibalik mindsetnya kira-kira begitu Pak Anak berikutnya mungkin ini pertanyaan terakhir karena juga waktu tinggal 11.30 tapi cukup banyak juga ini dari ibu Rindawati terkait dengan mohon dijelaskan bagaimana cara mencari cara mencari atau memilih rujukan di jurnal internasional yang terindeks Skobos kemudian yang kedua cara membuat judul artikel yang menarik apa saja yang harus dipenuhi mungkin itu yang terakhir oke terima kasih banyak untuk pertanyaannya ini Mbak Rindawati untuk mencari jurnal-jurnal yang terindeks oleh Skobos nanti-nanti slide ini akan saya kasih ke Mas Kohar ke Pak Kohar nanti mungkin bisa diminta ke beliau untuk di-sharing slide-nya tadi saya sudah pakai kan oke tadi sudah yang kemarin siap tadi sudah dijelaskan disitu saya biasa menggunakan triangulasi data saya cek 3 datanya pertama kalau kita belum tahu judul paper-nya kan ceritanya belum tahu nih paper seperti apa saya bisa pakai diskimago saya mungkin bisa simulasikan mungkin ya biar bisa kebayang mungkin set bentar saja Pak oke saya bisa menggunakan cara ini kalau teman-teman sudah tahu judulnya sudah tidak usah pakai ini lagi pakai skimago tidak usah tapi kalau belum tahu judul nama jurnalnya maka saya biasa buka skimago.jr terus saya klik jurnal ranking disini nah setelah itu saya biasa bermain disini tipenya kita pilih yang tipe jurnal oke terus disini kita juga pastikan kita pilih yang open access karena kalau tidak open access lagi tidak bisa diakses papernya harus berbayar terus setelah itu disini disesuaikan dengan subjek area kita gitu kalau misalnya bidang kita itu biasanya di social science social science terus di subnya itu kategorinya itu maksudnya ke education biasanya kalau yang penelitian-penelitiannya itu di edukasi ini tinggal dicari ya kalau mencari yang tadi tentang apa tarian tadi bisa di cultural studies bisa art and humanities itu nanti tinggal dicari sendiri nah setelah itu kita akan dapat nih datanya nih inilah jurnal-jurnal yang scoopnya seperti itu semuanya ini nih ada key 2 key 1 tinggal disesuaikan namun untuk pemula-pemula kayak saya juga saya biasanya cari jurnal-jurnal yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris gitu tapi kalau bahasa Inggris sudah bagus ya monggo bisa makanya saya bisa mencari di Eastern Europe Eropa Timur atau Middle East atau Asiatik tuh jangan coba misalnya ke Western itu wah selesai sudah nah saya bisa pakai Eastern Europe Eropa-Eropa Timur itu biasanya kan bahasa ibunya bukan bahasa Inggris jadi masih bisa inilah gitu nah disini ada nama-nama jurnal ini nah kita tinggal sesuaikan kita mau coba yang bagian mana gitu misalnya oh ini kita mungkin mau yang key 3 aja oke integration of education misalnya ini teman-teman dapat copy judulnya judulnya juga boleh biar kelihatan dia masih sampai sekarang gitu terus SGR-nya juga ini key 3 SGR-nya juga lumayan 0,3 misalnya terus saya cek di Scopus triangulasinya ketik datanya sini integration of education ada dan kita cek disini integration of education nah ini jurnalnya dapat setelah dapat nama jurnalnya saya biasa terus triangulasinya kedua ketiga saya biasa cek ini status content coverage-nya normal gak datanya normal lah setahun 50 47 37 normal kalau kayak gini itu biasa jurnalnya bagus tidak ada anomali-anomali disitu nah kalau ada anomali-anomali hati-hati itu biasanya jurnalnya gak panjang usiannya nah disini terus kalau sudah oke dua-duanya baru tinggal klik jurnal homepage-nya gitu baru kita akan menuju ke jurnal tujuannya gitu yang mau kita melakukan proses-proses oh ternyata ini dari Rusia gitu kan ya kan eropatnya Rusia bahasanya bahasa Rusia tinggal klik aja yang bahasa Inggris ini bahasa Inggris ada yang bahasa Inggris ini ada oh dia untuk summit nanti pakai OJS ini-ini ini ini bisa dilihat disini kalau saya tidak salah ya ini jurnal ini gratis Q3 jurnal ini gratis Q3 dan kebetulan saya salah satu editor di sini masih ada nggak ya harusnya kalau ada nah itu mantap itu bisa dihubungi Pak Ruli kebetulan nama saya masih ada di sini oke ini contoh lagi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang coba summit ke sini dan saya di-assign sebagai editornya ya mungkin bisa saya kondisikan gitu ya Pak Ruli ya gimana meskipun tidak di-assign tetapi misalnya ini ada teman-teman dari UNESA dari Bapak Ibu nanti ketika masuk ke sana kan lebih mantap betul 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 makasih Pak Ruli iya boleh itu Bapak Ibu monggo silahkan terakhir Pak tips dan trik tadi membuat judul artikel yang menarik kalau judul sih kalau saya biasanya saya bermainnya di sini langsung saya simulasikan saja ya sudah kelihatan di sana tadi saya stop ya maaf maaf tadi saya stop saya kira tadi masih bisa oke ini dia nah sekarang kelihatan saya saya biasa bermain di sini di ScienceDirect ScienceDirect itu platform punyanya Elsevier dan hanya jurnal-jurnal yang memiliki reputasi baik yang bisa masuk di database ini nah di sini keywordnya apa apa bidang kita misalnya contoh tadi tarian ya tradisional dance misalnya ya search tinggal search di situ ini kan muncul nih jurnal-jurnalnya nah kita mau kan yang terbaru aja nih ini bayangin nih tahun 2022 sudah ada loh papernya nih udah bisa dirujuk berarti pada sekarang masih tahun 2020 ya 2022 udah ada paper yang terbit di jurnalnya nah kita cari yang terbaru 3 tahun terakhir atau mungkin 2 tahun ke depan nih 2022 malahan yang sudah ini terus kita lihat jurnal-jurnal papernya oh effect of dancing terus traditional juice dan seterusnya representasi co-design dan seterusnya jadi carilah apa namanya dari judul-judul ini kan kita bisa melihat ya oh ternyata kalau kayak kayak ini baiknya ini pakai tanda tanya tadi things fall apart mission intuition and interpretation trust gitu misalnya movie and narrative narrative jadi saya sih bisa gitu jadi untuk mendapatkan sensenya itu bisa apa ya bisa melihat jurnal-jurnal yang sudah di publish di apa namanya di 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 apa namanya di science direct ini science direct ini contoh journal of ethno-pharmacology wah ini impact factornya 3,69 tinggi sekali saya jadi teringat ini saya copy dulu aja nah saya biasa kalau nyari-nyari gini kalau udah oke nanti saya list gitu saya mark gitu ini kayaknya cocok nih dengan bidang saya gitu misalnya kan pas lagi nyari-nyari ada pas oke nanti bisa disimpen dulu gitu kapan pas ada papernya bisa disambit ke sana karena begitu untuk buat judul saya biasa mencari paper-paper yang sudah terbit saya lihat trendnya seperti apa kayak sekarang tuh trendnya banyak pakai titik 2-tik 2 gitu loh jadi apa namanya nah ini sebagai apa namanya ada contoh yang apa namanya ya pakai titik 2-tik 2 gitu tadi untuk menceritakannya ini systematic review dan seterusnya itu kira-kira untuk judulnya terima kasih Pak Ruli intinya untuk membuat artikel yang baik kita harus banyak membaca dari artikel-artikel yang mungkin sudah terbit Pak Epi masih bergabung atau Pak Epi tadi sudah bergabung Pak Lan Alhamdulillah saya lanjutkan ke Pak Epi lagi saya kembali ke Pak Epi terima kasih Pak Alat karena ada percalaan tersebutnya apa ada maksudnya saya mencoba connect dengan telepon itu pertanyaan jadi ada ada yang rubuh di sini di adaption yang rubuh menimpa trafos sehingga karena menggunakan wifi wifinya otomatis tidak jalan akhirnya sekarang menggunakan telepon Pak Lan tadi untuk pertanyaan sudah semua ya ya ampun semua Bapak oke Bapak Ibu sekalian saya sebelum diambil closing statement oleh Pak Rudy ada beberapa poin yang disini sempat saya cekat mulai dari pemaparan Pak Rudy bagaimana menulis sebuah artikel kemudian bagaimana untuk memilih jurnal kemudian beliau juga sudah memberikan memaparkan review paper jadi sudah membedahnya juga mulai dari abstrak introduction method result dan conclusion disini saya mencatat mungkin ada lebih 40-30 kali Pak Rudy berbicara yaitu kata kuncinya ini niat ya mencatat niat ada niat untuk publikasi kemudian niat untuk meneliti kemudian niat untuk belajar pertanian untuk improvisasi ternyata meningkatkan kemampuan diri kita kemudian yang kedua saya catat lagi adalah artikel yang baik itu berasal dari penelitian yang baik kemudian yang berikutnya adalah penelitian yang berkelasifkan jadi sesuaikanlah dengan passion kita sesuai dengan keilmuan kita seperti yang diserankan sama Pak Rudy tadi karena beliau juga pernah menyampaikan juga kepada calon mahasiswa yang akan dibimbingnya bahwa ekspert beliau di bidang A kalau anda risetnya di luar bidang saya mungkin saya menjukan konsumsi yang banyak kemudian yang berikutnya ini jadi saya mencatat juga perjuangan Pak Rudy ini melewati dengan proses beliau mengatakan ada 52 52 member yang beliau submit 28 itu di reject 7 yang dipublish jadi saya juga merasakan Pak Rudy saya juga submit kemudian pernah merasakan di aseptif pernah juga dirasakan di reject tapi pengalamannya kayaknya lebih banyak Pak baik sebelum kita kembalikan ke MC mungkin ada closing assessment dari Pak Ruli atau pesan dan kesan kepada Bapak Ibu dosen kita pada akhir kegiatan monggo monggo Oli kalau ada closing statement sebelum kita kembalikan ke MC monggo Pak Amri kalau ada pesan kita semua terima 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 kasih Bapak atas kesempatannya kalau pesan saya seperti tadi sudah disampaikan menelitilah sebaik yang kita bisa terus belajar untuk bertumbuh tulis paper berhasil riset kita yang baik berproseslah dengan baik yang baik sedemikiannya sehingga nanti menghasilkan banyak hal baik ke depannya gitu dan itu juga berkontradiksi ketika kita berbis di jurnal yang belum baik pasti nanti akhirnya tidak memberikan kontribusi yang baik kepada apapun itu apakah untuk studi kita apakah untuk jabatan kita nantinya itu banyak hal nanti di belakangnya dan setiap pencapaian itu yang membutuhkan waktu every achievement takes time tidak ada yang instant ketika sesuatu yang didapat dengan instant maka hilangnya juga instant juga itu mungkin dan sebagai kita ketika kita sudah meniatkan diri menjadi seorang dosen ada pengabdian ada penelitian jadi jangan fokus mengajar saja ada juga konten penelitian tersebut dan terakhir mungkin pribadi untuk menghadapi para generasi jet sekarang ini yang anak-anak bimbingan kita nanti masa bimbingan nanti cobalah kita memberikan contoh terbaik yang kita bisa buat mereka menjadi suri tauladan buat mereka sedemikannya sehingga muncul semestri yang baik antara kita mereka sampai sebaik yang kita bisa jadi jangan berpikir bagaimana kita dulu dididik untuk mendidik anak didik kita kalau saya pribadi merasa sudah kurang relevan terlebih ketika dulu saya di UGM bisa terbayang bagaimana saya dulu digembang di UGM semester pertama saya coba implementasikan ke anak yang tepat saya mengajar di kampus swasta selesai siswanya sampai ada yang takut malah ketemu saya itu sampai berpapasan juga tidak berani apa yang salah dan pas was itu di nilai akhir itu nilainya DED diajak di UGM dan saya itu tidak efektif saya coba pakai strategi yang berbeda alhamdulillah malah bisa lebih maksimal hasilnya bagaimana kita bisa mengapresiasi mereka bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik bagaimana kita selalu ada mendampingi mereka tapi sebagai seorang dosen let's do the best do the best let's get the best lakukan yang terbaik berkata Allah yang membalas nantinya karena begitu Pak Evi Pak Evi hilang lagi seperti ini ya terima kasih Pak Rudy ya luar biasa sekali ini yang closing investmentnya yang pertama adalah proses ya benar proses ya kemudian yang kedua niat oke Pak Evi sekalian menyentuh sekali closing statement yang disampaikan oleh Pak Ruli baik saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Ruli yang telah membagikan ilmunya membagi share best experience kepada kita semua ya sebelum ini saya kembalikan ke moderator saya ke MC saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menguangkan waktunya hadir di acara manuscript ini terlebih terkurang saya mohon maaf wabilah topik waridah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Suraya yang